NSHBA lanjutan, Nine Star Hegemon Body Arts Season 203 BAP 2021 Menebang Pilar Longchen, berhenti Para ahli di atas pilar surgawi itu meraung ke Longchen Metode kecurangan praktis mereka dalam menyerap energi Grandao sedang terganggu Longchen mengabaikan mereka, menebang pilar surgawi satu per satu Setiap kali sebuah pilar jatuh, pusaran air akan berhenti Dan energi Grandao di udara akan semakin padat Para ahli yang bergegas sangat bersemangat sehingga mereka berteriak Pertarungan gila Longchen ini menguntungkan mereka Longchen, aku akan habis-habisan melawanmu Salah satu binatang suan tiba-tiba meraung, berubah menjadi naga biru yang menyerang Longchen Enyah Longchen berteriak, menebas Evel Moon Cakar tajam suan bis terputus, dan dia jatuh kembali, berteriak Longchen, jangan pergi terlalu jauh Kami sudah membayar harga untuk keamanan Mengapa Anda menyerang kami? Anda menentang kata-kata Anda sendiri? Teriak di Feng Kau ingin bermain permainan kata denganku? Apa hubungannya menebang pilar pilvali denganmu? Apakah mereka milik Anda? Mengapa Anda tidak bertanya kepada semua orang di sekitar apakah menebang pilar-pilar ini dianggap menyerang Anda atau tidak? Cibir Longchen Tidak, itu tidak masuk hitungan, pasti tidak Para ahli itu berteriak secara kolektif Lelucon macam apa itu? Semakin Longchen menghancurkan pilar-pilar surgawi itu, semakin adil energi Grandao akan menyebar kepada mereka Bahkan orang-orang dari ras kuno, binatang suan, dan aliansi keluarga kuno berdiri di samping Longchen Atau mungkin lebih tepatnya mereka berdiri di pihak yang paling menguntungkan mereka Aku akan memasuki istana Dewa Brahma, tetapi pilar-pilar ini menghalangi jalanku, jadi tentu saja aku harus menebangnya Jika kamu mencoba menghentikanku, kamu akan menjadi musuhku, jadi kita bisa saling berhadapan dengan pedang Longchen sekali lagi mengayunkan Efilmon, menebang pilar divine satu per satu, dan membuat para ahli di atas mereka marah Mereka ingin menyerang Longchen, tetapi itu terbatas pada mereka yang masih berada di pilar Mereka yang kehilangan pilar telah kehilangan alasan untuk menyerang Orang-orang di pilar ragu-ragu tentang apakah mereka harus bertarung atau tidak ketika Longchen menebang pilar mereka Tidak memberi mereka kesempatan untuk merenung Longchen, sakit, Efilmon meraung Dampak dari setiap serangan terhadap pilar surgawi ini ditanggung olehnya Tahan saja, tidak mudah membuat alasan seperti itu Kami tidak bisa menyerah Longchen terus menyerang Sebenarnya, setiap serangan membawa serangan balasan yang menyebabkan tangannya berdarah Tetapi dia mengertakkan gigi dan menahannya Ketika pilar terakhir ditebang Energi grendau telah mencapai kepadatan yang belum pernah terjadi sebelumnya Semua murid melepaskan manifestasi mereka Dengan cepat menyerap energi itu Longchen, tunggu saja Di dalam kerumunan, Leng Wufeng memelototi Longchen Dia telah terganggu pada saat yang kritis Dia merasa bahwa dia hanya sedikit saja dari kebangkitan sepenuhnya manifestasinya Bukan hanya Leng Wufeng Yang lain yang berada di pilar juga tidak memandang Longchen dengan ramah Di antara para ahli itu Longchen juga melihat pedang ganda yang memegang Lu Zichuan Sepertinya dia sudah lama bergabung dengan Pil Fali Atau dia tidak akan berdiri di sana Adapun di Feng, Xie Luo, Yan Wei, dan yang lainnya Bahkan lebih sedikit yang bisa dikatakan Mereka sudah lama ingin mencabik-cabik Longchen Baiklah, aku-akui aku suka melihatmu kesal Tanpa bisa melakukan apapun padaku Kekeh Longchen Dia tahu bahwa orang-orang ini tidak akan menyerang Setidaknya tidak sekarang Mereka semua telah mencapai saat-saat kritis Hanya satu langkah dari kebangkitan sepenuhnya manifestasi mereka Selama mereka tidak bodoh, mereka akan bertahan Longchen hendak pergi ketika raungan Mara Efil Mun terdengar di kepalanya Cepat dan kumpulkan pilar-pilar itu Itu adalah kompensasi saya Petik 2 Longchen terkejut, tetapi dia tidak mengajukan pertanyaan apapun Dia melambaikan tangannya, menyedot pilar surgawi ke dalam ruang kekacauan utama Di Feng dan yang lainnya belum pulih dari kemarahan mereka ketika mereka melihat Longchen mengambil pilar Untuk apa kau menatapku Apakah pilar-pilar itu milik anda Apa hubungannya mengambil barang pil vali denganmu Longchen tidak memberi mereka kesempatan untuk mengatakan apapun Dia langsung terbang menuju istana Efil Mun menghilang dari tangannya Muncul kembali di ruang kekacauan utama dan menusuk ke pilar batu Pilar itu bereaksi dengan menyala Mencoba memaksa Efil Mun menjauh Tapi segera redup kembali Efil Mun dikelilingi oleh Ki Hitam Dan dua tanda naganya menyala Itu mulai menyerap energi pilar surgawi Efil Mun, karena itu berguna bagimu Tidak sia-sia bagiku untuk menghabiskan begitu banyak upaya membantumu menebangnya Kata Longchen Diam Saya adalah orang yang menyadari bahwa saya dapat menyerap sebagian dari energi surgawi di dalam pilar Kata Efil Mun dengan jijik Menebang pilar surgawi ini telah menyebabkannya menjerit kesakitan Itu tidak memiliki tubuh fisik Tetapi sebagai raw item Itu masih bisa merasakan sakit Hanya setelah menahan rasa sakit itu Tiba-tiba menyadari bahwa itu bisa menyerap sebagian energi di dalam pilar surgawi Porsi itu mungkin hanya 10% 90% lainnya tidak dapat diserap Mengusir bagian energi yang tidak berguna itu merepotkan Tapi itu sepadan dengan 10% sisanya Surga kecil, datang dan serap juga Saya akan mengajari Anda cara melakukannya Efil Mun sebenarnya memanggil Heaven Flipping Brick Mengajarinya cara menyerap energi Little Heaven sebenarnya cukup takut pada Efil Mun Tetapi Efil Mun berbagi energi ini dengannya Longchen tidak akan menggunakan Heaven Flipping Shell Kecuali dia tidak punya pilihan lain saat ini Setiap kali dia menggunakannya Itu akan menghabiskan semua energinya Dan kemudian perlahan-lahan harus mengumpulkan energi lagi Dia biasanya hanya menggunakannya sebagai jimat penyelamat Hal yang mengejutkan adalah bahwa bahkan setelah tidak menggunakannya begitu lama Kekuatan Heaven Flipping Shell masih meningkat Tampaknya itu bisa terus mengumpulkan energi selamanya Longchen tidak pernah berhasil memahami di mana batasnya Dengan instruksi Efil Mun Ia mulai menyerap energi pilar surgawi dengannya Namun, di antara ajaran itu ada beberapa kutukan tentang betapa bodohnya itu Namun, Heaven Flipping Shell sudah terbiasa Meskipun Efil Mun sangat ganas Setidaknya ia berbagi hal-hal baik dengannya Efil Mun dan Heaven Flipping Shell berfokus pada penyerapan energi pilar surgawi Adapun Longchen, dia sekarang dekat dengan istana Namun, sepertinya ada beberapa hukum tata ruang yang membuatnya jauh darinya Dia masih terbang di udara Di Feng dan yang lainnya merasakan dorongan untuk menyerang istana juga Lagi pula, disitulah letak warisan puncak alam rahasia Brahma Haruskah kita pergi? Heran satu orang Namun, Di Feng menggelengkan kepalanya Warisan pamungkas itu pasti bukan milik kita Kita tidak bisa pergi Idiot manapun akan tahu bahwa warisan sejati seperti ini tidak dapat ditinggalkan untuk orang luar Karena Pilfali berani membiarkan mereka menyerap energi grendau di sini Itu berarti mereka tidak takut mereka memperhatikan istana ini Longchen pasti mencari kematian Hanya Putri Surgawi Yu King Suan yang memenuhi syarat untuk memasuki istana ini Bahkan penguasa lembah sendiri tidak bisa masuk Jika Longchen benar-benar masuk, dia akan dimakan hidup-hidup oleh istana Kata salah satu ahli Pilfali Kekuatan tempur ahli ini tidak terlalu tinggi Tetapi seni alkimianya luar biasa Jadi dia sangat dihargai oleh Pilfali Tidak banyak orang di pihak Pilfali yang benar-benar memenuhi syarat untuk datang ke sini Tidak diketahui apakah itu karena Pilfali sangat murah hati Sehingga mereka meninggalkan lebih banyak kesempatan kepada sekutu mereka Atau apakah mereka tidak memiliki orang-orang berbakat untuk dikirim Ketika Longchen mendekati tangga pertama menuju istana Dua patung batu raksasa hidup kembali Mereka adalah monster 3000 meter Dan ketika mereka membuka mulut mereka Rune ditembakkan Berubah menjadi pedang rahasia yang menebas ke arah Longchen Meskipun melakukan yang terbaik untuk menghindar Salah satu pedang itu menembus bahunya Menyebabkan darah menyembur Haha, kau lihat, itu hanya peringatan Jika Longchen berani menerobos Dia pasti akan mati Kata murid dari Pilfali itu Mudah-mudahan, dia tidak Longchen harus mati di tanganku Kata Siong Tianba Huff, kamu sudah kalah darinya dan tidak memenuhi syarat untuk melawannya lagi Kepala Longchen ditakdirkan untuk menjadi milikku Leng Wufeng, Cibir Leng Wufeng Ekspresi Siong Tianba tenggelam Tetapi sebelum dia bisa berbicara Longchen telah menyerbu kembali ke tangga Dan kali ini, dia berhasil menghindari pedang rahasia dan menabrak gerbang rahasia istana Gerbang rahasia belum pernah terlihat sebelumnya Hanya setelah Longchen mendekat, itu terungkap dengan sendirinya Longchen menabraknya dan dihempaskan kembali Serta dihantam oleh selusin pedang rahasia Longchen berteriak dan mengeluarkan tongkat, menghancurkan salah satu monster batu Namun, itu hanya bergetar sesaat dan kemudian meniup Longchen kembali Kekosongan bergetar hebat, dan seluruh formasi rahasia menjadi lamban untuk sesaat Bahkan pedang rahasia menghilang Ada jalan Longchen tersenyum, dan kekuatan naga biru beredar di dalam dirinya Dia menghancurkan salah satu monster batu sekali lagi Bab 2022 Longchen memperhatikan bahwa ketika patung-patung batu bertarung sendiri Pedang rahasia akan menghilang Binatang buas itu jelas terikat oleh formasi Selama dia menghancurkan salah satu binatang Itu akan menghancurkan formasi Longchen berulang kali menghancurkan salah satu monster batu Biasanya, di dunia sekuler, rumah tangga dengan status akan memiliki dua singa batu yang menjaga mereka Tetapi kedua monster batu ini memiliki tubuh singa, sayap elang, ditambah tanduk dan ekor masing-masing Longchen tidak mengenali siapa mereka Longchen memukul patung itu lebih keras dan lebih keras Seluruh istana bergidik Para ahli yang telah memasuki kondisi meditasi terkejut Tidak dapat bertahan dalam kondisi itu dengan gangguan ini Semua ahli itu menatap kaget Apakah Longchen kecanduan menghancurkan barang-barang? Apakah dia juga ingin menghancurkan istana Dewa Brahma? Ledakan Cahaya surgawi meledak, dan semacam pecahan terbang di udara Fragmen itu adalah tongkat yang digunakan Longchen Itu telah meledak Tidak baik Beberapa pecahan benda suci itu terbang ke arah mereka Menembus tubuh mereka Salah satu ahli korup agak sial dan terbelah dua Untungnya, itu tidak mengenai kepalanya Atau dia akan mati Longchen gila Bahkan benda sucinya tidak dapat mengimbanginya Tetapi Longchen tidak keberatan Benda suci itu milik Men Batian Jadi dia tidak mempedulikannya Patung-patung batu ini sangat tangguh Bahkan ledakan benda suci tidak melukai mereka Namun, yang dipukuli Longchen rusak Tanda dewanya telah rusak Meskipun tubuh aslinya masih utuh Dengan formasinya hancur Serangannya terhenti Longchen mengulurkan tangan untuk mengambilnya Ini sangat berat Longchen terkejut Setelah melihat bahwa kaki monster itu bisa meninggalkan tanah Dia tahu bahwa itu bukan satu dengan tangga Tapi sebenarnya dia tidak bisa mengambilnya Armor pertempuran bintang 5 Hanya sekali dia mengaktifkan 5-star battle armor Dia nyaris tidak berhasil mengangkatnya ke udara Masuk ke sini Longchen segera menyedotnya ke ruang kekacauan utama Ledakan Seluruh ruang kekacauan utama bergidik saat berdebam ke tanah Bahkan Evil Moon dan Heaven Flipping Seal terkejut Batu meteorit surgawi Evil Moon menjerit kaget Ia mengenali batu dari mana patung itu dibuat Haha, ini barang bagus Ledakan Tepat pada saat itu Patung batu lainnya dilemparkan ke dalam Mendengar bahwa itu adalah sesuatu yang baik Segel pembalik surga terbang ke arahnya Bodoh Kembali Teriak Evil Moon Tapi Heaven Flipping Seal akhirnya menyentuh patung batu itu Bahkan sebelum bisa mencoba menyerap energinya Itu dikirim terbang oleh kekuatan yang menakutkan Beberapa retakan muncul di tubuhnya Evil Moon mengutuk Dasar idiot, kamu tidak bisa menyerapnya seperti itu Pergi menyerap lebih banyak energi Setelah Anda pulih, saya akan mengajari Anda cara menanganinya Petik 2 Heaven Flipping Seal dengan patu kembali ke pilar surgawi seperti anak yang dicaci Para ahli di luar tercengang Mata mereka hampir keluar ketika mereka melihat Long Chen benar-benar mengambil kedua patung batu itu Setelah menyingkirkan dua patung batu, Long Chen menoleh ke seluruh istana Perhatiannya tertuju pada 18 pilar batu di depan istana Pilar-pilar batu itu sangat besar Mereka lah yang menopang gerbang istana Dia seperti semut di depan mereka Dia meraih salah satu pilar, tetapi bahkan dengan 5-star battle armor, dia tidak bisa membuat pilar itu bergerak sedikitpun Aku bahkan tidak dekat Bahkan armor pertempuran Naga Azure tidak akan berfungsi Long Chen tidak bisa menahan untuk menggelengkan kepalanya Jika dia setidaknya bisa mengguncang pilar dengan armor pertempuran bintang 5 Maka dia mungkin mencoba mengeluarkan armor pertempuran Naga Azure Tetapi jika dia bahkan tidak dekat, maka tidak ada gunanya mencoba Apakah kamu bercanda? Masing-masing pilar ini terbuat dari batu meteorit surgawi Mereka jutaan kali lebih berat dari patung-patung batu itu Salah satu dari mereka seberat bintang Jangan buang waktumu, kata Evil Moon Ah, lalu aku tidak bisa menyedot di istana ini Tanya Long Chen Tidak ada cara untuk berbicara denganmu Evil Moon hampir mengutuknya Dua patung batu itu ditambahkan kemudian Tapi sisa istana dibuat hanya dengan satu bagian utuh dari batu meteorit surgawi Agar Anda benar-benar ingin mengambil semuanya, otak Anda tidak boleh bekerja Petik 2 Mendengar itu, Long Chen segera menyerah Tampaknya harta ini tidak memiliki takdir bersamanya Melihat harta yang bagus tapi tidak bisa mengambilnya sangat menyakitkan Long Chen menghela nafas Evil Moon berkata Aku benar-benar meremehkanmu Itu tidak pernah menjadi milikmu sejak awal Jadi untuk apa kamu begitu sedih? Petik 2 Adapun para ahli di luar Melihat Long Chen mencoba memindahkan pilar batu itu Tetapi tidak mampu membuatnya bergerak Mereka menganggapnya mengejutkan dan lucu Jadi Long Chen benar-benar berencana menghancurkan seluruh istana Tidak dapat mengambil pilar, Long Chen hanya bisa meninggalkan hal-hal seperti itu Dia berjalan menuju gerbang Kata Bahma muncul di atas gerbang Ketika kata itu muncul Kekuatan surgawi melonjak keluar Membentuk sajada emas di bawah kaki Long Chen Surga, dia benar-benar bisa masuk Apakah dia sudah menerima pengakuan dari istana? Bagaimana mungkin? Melihat sajada itu, semua orang tercengang Mungkinkah serangan patung batu itu benar-benar hanya ujian? Setelah lulus ujian, bisakah Long Chen masuk? Mereka merasa seperti menjadi gila Bagaimana aturan pilvali bisa begitu kacau? Seseorang yang menghancurkan semua yang mereka miliki dapat dengan mudah melewatinya Dimana logika dalam hal itu? Kau ingin aku bersujud? Apakah anda pikir anda memenuhi syarat? Petik 2 Niat membunuh muncul di mata Long Chen Mungkin bagi orang lain, ini hanya anugerah Tetapi ini merupakan penghinaan bagi Long Chen Perasaan itu datang dari kebanggaan dalam jiwanya Sama seperti semua orang dipenuhi dengan rasa iri bahwa Long Chen bisa bersujud dan dikirim ke istana Long Chen mengangkat Evil Moon dan membelah sajada Apa? Rahang jatuh Mereka tidak bisa mempercayai mata mereka Ledakan Sajada berubah menjadi rune Pemandangan itu mengejutkan orang-orang Long Chen menolak Hanya apa yang dia pikirkan Apakah kamu berpikir bahwa kamu, Brahma, sangat luar biasa Apakah anda berani menerima kota saya? Saya tidak perlu persetujuan anda untuk mengambil apa yang saya inginkan Saya akan mengambilnya sendiri Cibir Long Chen Sebenarnya, Long Chen sengaja melepaskan amarahnya Dia ingin membangkitkan keinginannya yang lain dan menyelidiki rahasianya Tindakannya tampaknya telah memprovokasi istana Dan cahaya surgawi mengembun, berubah menjadi matahari yang menyelaukan Rasanya seperti seluruh dunia akan hancur Di depan tekanan surgawi itu, setiap ahli di luar tanpa sadar berlutut di tanah Kemarahan dewa tidak bisa diblokir Cincin surgawi Long Chen bergidik Long Chen tidak mengambil tindakan apapun Dia hanya membiarkan tubuhnya bereaksi 108 ribu bintangnya dan manik kekacauan utama bergetar Beberapa jenis energi perlahan tumbuh di dalam diri mereka Ini adalah kekuatan manik kekacauan utama Long Chen sangat fokus pada perubahan ini Tampaknya ini adalah cara untuk mengendalikan manik kekacauan utama Namun, dia tidak punya waktu untuk memeriksanya dengan cermat sebelum dunia bergidik Kehendak Long Chen bentrok dengan tekanan istana Langit meredup, rasanya seperti malam abadi telah turun Namun, sementara kegelapan itu datang tiba-tiba Ia juga pergi dengan cepat seolah-olah tidak pernah ada Tetapi untuk beberapa alasan Tekanan surgawi istana yang menakutkan telah lenyap Sayangnya terlalu cepat Saya tidak bisa melihat cara kerjanya Long Chen menghela nafas di dalam Manik kekacauan utama memiliki kekuatan yang menakutkan Itu adalah harta mutlaknya Tetapi dia tidak tahu bagaimana menggunakannya Saat ini, yang bisa dia lakukan hanyalah menarik benda-benda Ke dalam ruang kekacauan utama dan kemudian menekannya Tetapi ketika menyangkut makhluk hidup, dia harus membawanya melalui ruang spiritualnya terlebih dahulu Ikan roh darah merah telah dibawa dengan cara itu Namun, ketika bertarung, mungkinkah dia menarik musuhnya ke ruang spiritualnya? Apakah itu berbeda dengan bunuh diri? Long Chen terus-menerus memikirkan cara untuk melepaskan kekuatan manik kekacauan utama di luar Dan sekarang dia akhirnya melihat harapan Namun, perasaan itu telah memudar terlalu cepat baginya untuk merasakannya Manik kekacauan utama tampaknya telah menekan tekanan surgawi istana Dewa Brahma Long Chen masuk dan tidak menerima serangan lagi Dia mendorong membuka gerbang Gerbangnya sangat berat, dan bahkan ketika Long Chen habis-habisan, mereka hanya perlahan terbuka Tebalnya ribuan meter, dan lengannya sakit karena upaya itu Akhirnya, celah muncul yang dia lewati Begitu dia masuk, gerbang terbanting menutup Suara bantingan menutup mengejutkan para ahli itu Beberapa dari mereka terbang, ingin masuk juga Namun, tekanan surgawi yang sebelumnya telah ditekan oleh manik kekacauan utama sekali lagi berkobar Tidak baik, ekspresi para ahli itu berubah Bab 2023 Meskipun kelompok murid pertama mundur seketika Beberapa dari mereka masih terbunuh oleh serangan mendadak istana surgawi Adapun Siong Tianba, dia berada di depan, dan lengannya hilang Apa yang sedang terjadi? Bagaimana Long Chen lulus? Siong Tianba mengeluarkan raungan marah Tidak hanya lengannya yang hilang, tetapi energi surgawi yang tersisa menekan kemampuan penyembuhannya dan berusaha menghancurkan seluruh tubuhnya Mereka baru saja melihat Long Chen masuk, tetapi sekarang mereka terhalang oleh cahaya surgawi Siong Tianba merasa seperti dia akan meledak karena marah Apakah istana Dewa Brahma juga seorang pengganggu? Apa yang tidak mereka ketahui adalah bahwa alasan Long Chen bisa masuk adalah karena tekanan surgawi istana telah memprovokasi kekuatan manik kekacauan utama Namun, mereka tidak dapat merasakan kekuatan manik kekacauan utama Yang mereka lihat hanyalah bahwa istana surgawi Brahma telah mencoba menakut-nakuti Long Chen dengan tekanan surgawi Dan gagal untuk menakut-nakutinya, itu hanya membiarkannya melenggang masuk Ketika datang kepada mereka, mereka tidak diperlakukan sama Istana tidak hanya mencoba menakut-nakuti mereka, itu benar-benar membunuh mereka Jika mereka tidak mundur cukup cepat, lebih banyak lagi dari mereka yang akan terbunuh Hal yang paling tidak bisa dipahami tentang itu adalah bahwa Long Chen adalah musuh Bebu Yutan Pilfali Dia telah menghancurkan jalannya ke istana Dewa Brahma, bahkan mengambil dua patung penjaga Tetapi istana Dewa Brahma membiarkannya begitu saja Tetapi untuk orang-orang yang taat seperti mereka, itu menolak untuk mengizinkan mereka masuk Di mana alasan surga? Bukankah seseorang baru saja mengatakan bahwa Long Chen tidak mungkin masuk Dan mereka akan memakan istana jika dia bisa masuk Saya ingin melihatnya, tuntut seseorang dengan sinis Sebelum ini, seorang murid dari Pilfali mengatakan bahwa jika Long Chen bisa memasuki istana Dewa Brahma Dia akan memakannya Sekarang setelah kata-katanya diangkat sekali lagi, wajahnya terbakar Pergi dan makan, kami sudah menyiapkan diok fotografi Nama Anda akan mengguncang kosmos Untuk apa kamu ragu-ragu? Itu tidak mungkin membual, kan? Mungkinkah murid Pilfali tidak memiliki keterampilan selain menipu orang lain? Petik 2 Lebih banyak orang bergabung untuk mencemoh Apa yang disebut wilayah inti? Yang disebut manik-manik pemecah penghalang? Yang disebut kutukan para Dewa? Mereka semua hanyalah kebohongan satu demi satu Mereka semua telah diekspos oleh Long Chen Skema jahat Pilfali telah terungkap sepenuhnya Semua peluang bagus dalam alam rahasia Brahma telah lama disimpan Tetapi mereka masih menggunakannya untuk mengelabui para ahli kam netral ke pihak mereka Tanpa Long Chen mengekspos semua ini Siapapun yang jatuh cinta akan terjebak dalam jebakan Pilfali yang tak tahu malu Kemarahan mereka sudah lama muncul Dan sekarang dilepaskan pada murid-murid Pilfali di sini Omong kosong, apakah kamu pikir kamu bahkan memenuhi syarat untuk memasuki alam rahasia Brahma secara normal? Kami bahkan tidak meminta apapun dari Anda Tetapi kami mengizinkan Anda masuk secara gratis Huff, terima kasih tanpa pamrih Malu, teriak murid Pilfali itu Itu hanya menambahkan bahan bakar ke api Pada saat ini, 99% murid yang telah memasuki alam rahasia telah ditarik ke lokasi ini Dari orang-orang itu, ada sebagian yang disiapkan untuk menggunakan manik-manik pemecah penghalang untuk memasuki wilayah inti Umpannya terlalu memikat Perbedaan energi grendau antara wilayah inti dan wilayah luar sangat besar, cukup untuk mengguncang hati mereka Kemudian menambahkan kemungkinan tanah warisan dan pil obat tingkat ke-11 yang legendaris Wilayah inti telah memiliki daya tarik yang fatal Namun, begitu Longchen membuka jalan bagi mereka untuk masuk secara gratis Mereka menemukan bahwa selain kepadatan energi grendau, sisanya adalah omong kosong Alasan utama orang ingin masuk adalah untuk peluang yang dijanjikan Tapi itu dijauhkan dari mereka Setelah dipermainkan seperti itu, amarah mereka melonjak Persetan denganmu, Anda mungkin telah membiarkan kami masuk secara gratis Tetapi apakah Anda pikir kami tidak tahu niat Anda? Petik 2 Kamu pikir kami idiot Ini semua jebakan pil vali Anda ingin menggunakan alam rahasia Brahma untuk mengubah kami menjadi pejuang Anda Betapa kejamnya Jika bukan karena magang senior saudara Longchen Siapa yang tahu berapa banyak orang yang akan jatuh cinta pada penipu ini Saya benar-benar tidak mengerti bagaimana pil vali bisa begitu jahat Petik 2 Semakin banyak ahli mulai mengutuk pil vali Mereka hampir kehilangan masa depan mereka karena ini Jadi mereka dipenuhi dengan kebencian Murid dari ekspresi pil vali itu tenggelam Bagaimana dia bisa melawan begitu banyak orang? Dia mengamuk, diam Jika Anda tahu itu jebakan, mengapa Anda melompat? Anda hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena bodoh Tidak ada makan siang gratis di dunia ini Tetapi karena Anda datang untuk makan, Anda harus membayar Bahkan jika ada umpan, kamu rela mengambilnya Mendengar dia mengatakan ini, Di Feng mengerutkan kening Otak murid ini jelas tidak kacau Mungkin dia telah menghabiskan begitu banyak waktu untuk memurnikan pil sehingga dia telah memurnikan kepalanya menjadi bubur Seperti yang diharapkan, setelah beberapa saat hening, itu seperti gunung berapi meletus Murid-murid itu mulai berteriak dengan amarah yang lebih besar Haha, kau lihat, ini adalah wajah asli pil vali Mereka menipu kami dengan umpan dan kemudian meninggalkan barang-barang bagus untuk orang-orang mereka sendiri Kata-kata ini datang langsung dari murid jenius pil vali, jadi ingatlah itu Teriak seorang ahli dari kubu netral Huff, semuanya direkam Saya bahkan akan memberi Anda salinan batu giok fotografi ini Mudah-mudahan bisa menyebar ke seluruh dunia sehingga semua orang bisa melihat wajah asli pil vali Ujar salah satu pakar sambil mengacungkan batu giok fotografi Wajah murid itu segera memutih Dia hanya meneriakan beberapa kata marah Meskipun itu adalah kebenaran, hal-hal seperti itu tidak bisa dikatakan dengan keras Ini setara dengan mengakui segalanya Dia buru-buru berkata, saya baru saja terjebak dalam kemarahan Anda tidak bisa menganggapnya benar Petik 2 Sebuah kemarahan Jangan khawatir tentang itu Hal-hal yang dikatakan orang dalam kemarahan selalu benar Dan yang kami inginkan adalah kebenaran, cibir seseorang Aku, murid itu tiba-tiba batuk darah Pil vali pasti tidak bisa mengakui hal seperti itu Untuk meredakan kemarahan orang Mereka harus membayar sedikit kompensasi dan membuat kambing hitam untuk disalahkan Sekarang sepertinya dia akan mengambil posisi kambing hitam Inilah yang dimaksud dengan ungkapan, masalah datang dari mulut Batuk darah agar terlihat menyedihkan Saya akan memberitahu Anda, itu tidak berguna, kata seorang murid Namun, pada saat ini, murid lain berkata Sekarang bukan waktunya untuk bertarung Long Chen telah menebang pilar surgawi Meratakan distribusi energi grendao Mari kita cepat dan menyerapnya Karena kita sudah di sini Kita tidak bisa menyanyiakan kesempatan ini Pembicaranya adalah Lu Zichuan dari Sekte Pedang Yin Yang Dia sebelumnya berada di salah satu pilar surgawi Meskipun kata-katanya sangat masuk akal Dia jelas berada di pihak pil vali Artinya, proses itu tidak penting Hal yang sangat penting adalah bahwa semua orang mendapat manfaat Jika mereka bisa membangkitkan manifestasi mereka Itu akan menjadi perayaan besar Mengapa repot-repot berdali tentang prosesnya? Melalui pengingat ini, para ahli itu menutup mulut mereka dan menyebar Sekali lagi menyesuaikan diri dengan energi grendao yang padat di udara Setelah sekian lama, lengan Xiong Tianba telah berhasil tumbuh lagi Tetapi dia tidak lagi memiliki keberanian untuk menyerbu ke Istana Dewa Brahma Benar-benar tidak masuk akal Melihat gerbang istana, Xiong Tianba dan Leng Wu Feng keduanya mengatakan hal yang sama Logika macam apa yang memungkinkan Long Chen memasuki Istana Surgawi Brahma setelah menjarah Menghancurkan, dan bersikap tidak sopan, namun mereka melihat keluar Bahkan orang-orang pil vali ditolak Meskipun logika seperti itu seharusnya tidak ada di dunia ini Tidak ada yang berani berdebat dengan Istana Dewa Brahma tentang hal itu Orang-orang hanya bisa menghela nafas Selain iri, mereka juga merasa kagum pada Long Chen Dia pasti bukan manusia, dia harus menjadi monster Semua orang mengepung Istana Dewa Brahma Energi grendao adalah yang terpadat di sekitarnya Itu seperti pusaran air, dan tempat ini adalah wilayah budidaya yang optimal Gerbang terbanting menutup di belakang Long Chen Dia berada di dalam ruangan yang luas dan kosong, suara pintu yang dibanting masih bergema Evil Moon, apakah aku terlalu impulsif? Apakah ada saat ketika Anda tidak impulsif? Balas Evil Moon Evil Moon tidak bisa fokus hanya menyerap energi dari pilar surgawi Itu harus membagi perhatiannya dan sekarang juga mengawasi apa yang terjadi di pihak Long Chen Itu siap untuk datang membantunya kapan saja Di tengah ruangan raksasa itu ada singgah sana dengan seorang pria duduk di atasnya Itu adalah patung lain Tidak ada tanda surgawi di patung ini Tetapi begitu Long Chen melihatnya, rambutnya berdiri Dia merasa seperti sepasang mata tajam terkunci padanya Dewa Brahma Bab 2024 Jantung Long Chen berdebar kencang Patung ini tampak sama dengan salah satu patung di gerbang Pilfali Salah satu dari dua dewa mereka, Dewa Brahma Patung ini menggambarkan Dewa Brahma duduk bersila Matanya tertutup dalam meditasi Tangannya diletakkan di atas lututnya dan membentuk segel yang aneh Meskipun tidak ada tanda surgawi di sekitarnya Terlepas dari kenyataan bahwa itu hanya duduk di sana dengan tenang Long Chen tidak bisa menghentikan jantungnya untuk berdebar kencang Patung ini memberinya sensasi bahaya yang sangat besar Hati-hati, ini adalah patung warisan surgawi sejati Kata Evil Moon berat Apa itu? Tanya Long Chen Sebagian besar patung dewa yang pernah kamu lihat Adalah patung yang mengumpulkan energi iman Dan membentuk hubungan dengan dewa Patung-patung di gerbang Pilfali itu seperti itu Tapi patung ini mengandung jejak energi surgawi sejati dewa Ditinggalkan sebagai berkah bagi keturunannya Jadi, jangan lakukan hal bodoh seperti menyerangnya Anda pasti akan langsung dimusnahkan Petik 2 Jadi patung ini berisi jejak kehendak surgawi dewa Brahma Tanya Long Chen Saya tidak akan pergi sejauh itu Dalam keadaan saya saat ini Saya tidak dapat menilai secara akurat Tetapi berdasarkan fluktuasi Itu seharusnya hanya mengandung energi surgawi Dan tidak ada kehendak dewa yang sebenarnya Petik 2 Lalu mengapa tidak mengujinya dengan tebasan? Jika kita bisa membuatnya berdarah Anda dapat menyerap energi surgawi Kata Long Chen dengan berani Kamu gila Itu benar-benar mustahil Energi surgawi di dalam berada pada tingkat yang sama sekali berbeda Itu hanya dapat diakses oleh seseorang yang telah dia setujui sebelumnya Energi surgawi di dalam hanya untuk keturunannya Jika ada orang lain yang menyentuhnya Mereka akan dibunuh Saya bahkan hampir tidak bisa menyerap energi surgawi semacam itu Petik 2 Baik, kalau begitu aku akan melepaskanmu untuk hari ini Long Chen memandang patung itu dengan penuh kebencian Dengan karakternya Dia seharusnya paling tidak marah pada patung hari ini Tapi mungkin keinginan dalam dirinya meremehkan untuk melakukan hal seperti itu Patung Dewa Brahma ini tampak lebih megah daripada yang ada di gerbang Pilfali Dia tampak muda dan tampan Memiliki senyum tipis dan memberikan perasaan damai Long Chen melakukan yang terbaik untuk tidak terpengaruh oleh keinginannya saat dia memeriksa patung itu Hidungnya sempit, bibirnya tipis, dagunya tajam Dan dengan penampilan dingin itu Dia jelas bukan orang baik Bahkan setelah menjadi dewa Kata Long Chen dengan nada menghina Kamu bisa membaca wajah Tanya Evil Moon Apapun yang berhubungan dengan menipu orang Aku tahu sedikit Long Chen mengangguk Dari wastelen timur ke dataran tengah Long Chen telah melihat banyak orang Dia punya caranya sendiri untuk menilai orang lain Meskipun dia tidak akan mengatakan dia bisa melihat melalui hati seseorang dengan pandangan Dia cukup pandai menebak sifat dasar mereka Bahkan tanpa dipengaruhi oleh kehendak Pil Soverein Dia tidak menilai Dewa Brahma ini sebagai karakter yang baik Eksistensi macam apa Pil Soverein itu Mengapa ia memiliki kebencian yang begitu besar terhadap Dewa Brahma dan Valendainite Mungkinkah Pil Soverein berada di level yang sama dengan kedua Dewa itu Berjalan di sekitar patung Long Chen melihat tangga mengarah ke atas Dia dengan hati-hati berjalan Setelah mencapai tingkat kedua Dia terkejut melihat bahwa sementara tingkat pertama sangat besar Tingkat kedua ini jauh lebih kecil Itu tampak hanya berdiameter beberapa ratus meter Di tengah tingkat kedua, dia melihat platform Dewa berbentuk persegi Ada bola sepanjang satu kaki di atasnya Itu seperti matahari merah yang berputar memancarkan cahaya yang indah Melihat sekeliling, dia tidak melihat orang lain Dia berjalan lebih dekat ke bola Dan dia memperhatikan bahwa ada rune yang mengalir di dalamnya Itu adalah rune warisan Long Chen sangat terkejut melihat ini Rune warisan ini dijiwai dengan tanda spiritual untuk menyampaikan pengetahuan Melihat dari dekat, dia menyimpulkan Berdasarkan fluktuasi, saya akan mengatakan bahwa itu digunakan baru-baru ini Gambar pilferi muncul di benaknya Dia jelas datang dan menerima warisan sebelum pergi Long Chen perlahan mengulurkan tangan ke arah bola Namun, beberapa kekuatan tak terlihat menahannya untuk tidak menyentuhnya Long Chen menyipitkan matanya Ini adalah warisan Dewa Brahma dan jelas bukan untuk orang luar Dia memiliki keinginan untuk memotongnya Tetapi mengabaikan apakah dia bisa atau tidak Jika dia memecahkannya, rune warisan akan memudar juga Setelah memikirkannya, Long Chen tiba-tiba berlari menuruni tangga ke patung Dan mengeluarkan Efil Moon Apa yang sedang kamu lakukan? Kamu tidak bisa memotongnya Teriak Efil Moon Apakah kamu pikir aku orang yang tidak bisa diandalkan? Aku tidak memotongnya Long Chen dengan lembut menggunakan Efil Moon untuk memotong wajah Dewa Brahma Sepu emas di atas patung Dewa Brahma perlahan-lahan jatuh Itu sebenarnya memiliki fluktuasi energi surgawi Dan Long Chen mengambilnya Efil Moon langsung mengerti Jadi Long Chen ingin menutupi dirinya dengan cahaya kemasan ini Itu menghela nafas Bertanya-tanya bagaimana otak Long Chen bekerja Berhati-hatilah untuk tidak menyentuh patung yang sebenarnya Jika Anda memprovokasi energi surgawi di dalam Anda akan mati Peringatan Efil Moon Jangan khawatir Aku sudah belajar mengukir sebelumnya Long Chen terkekeh Sebuah kata perlahan muncul di dahi Dewa Brahma Petik 2 Tanda tanya Petik 2 Efil Moon tidak bisa berkata-kata He he Kaligrafi yang berani dan anggun Ditulis dengan baik Jika saya sendiri yang mengatakannya Melihat mahakaryanya Long Chen menganggup kagum Ketika Efil Moon melihat tulisan itu Itu terasa seperti coretan anak kecil Jika Anda begitu yakin tentang hal itu Mengapa tidak meninggalkan nama Anda Agar warisan Anda akan dilestarikan Batuk Yah, kamu tahu aku agak rendah hati Menjadi sombong bukanlah gayaku Tidak meninggalkan nama Anda Setelah melakukan perbuatan baik Itulah cara raja Kata Long Chen dengan benar Setelah mengatakan itu Long Chen mengambil emas yang telah dia potong Dia menyempurnakannya menjadi sarung tangan Tapi kemudian wajahnya menjadi panas Ketika dia menyadari dia telah membuat jari ekstra Terserah Itu cukup bagus Long Chen berjalan kembali dengan sarung tangan Dia perlahan meraih bola Dan kali ini tidak mendorongnya kembali He he Tangan Long Chen akhirnya menyentuh bola Itu menggigil Tetapi tidak ada reaksi lebih lanjut Krune warisan tidak datang ke arahnya Kau tidak datang Kalau begitu aku akan membawamu sendiri Kekuatan spiritual Long Chen melonjak Banjir informasi tiba-tiba mengalir ke otak Long Chen Pil obat tingkat ke sebelas Long Chen sangat senang Semua jenis formula pil obat muncul di benaknya Dengan pil obat tingkat ke sebelas Dia akhirnya bisa berkultivasi lebih cepat Waktu berlalu sedikit demi sedikit Sementara semakin banyak formula pil muncul di kepalanya Untungnya Kekuatan spiritualnya cukup kuat Untuk menerima begitu banyak informasi Orang lain akan memiliki jiwa mereka hancur dari toren ini Tiba-tiba Nyanyian suci muncul di benak Long Chen Mendengar suara itu Tubuh Long Chen bergetar Volume ketiga dari Kitab Suci Nirvana Jilid pertama dan kedua dari Kitab Suci terdengar di benaknya pada saat yang bersamaan Mereka digabungkan bersama Long Chen merasa seperti dia sudah mengetahui Kitab Suci Itu sangat familiar Jadi dia mengingatnya setelah mendengarnya sekali Namun, warisan menyebabkan Kitab Suci berdering dari awal hingga akhir tiga kali untuknya Setelah itu Rune bola meredup seolah-olah mereka telah menghabiskan semua energi mereka Adapun platform surgawi di bawah bola Itu menyala, mengirimkan gelombang energi surgawi ke dalam bola Long Chen melihat sekeliling Mengkonfirmasi tidak ada apa-apa Dia berangkat ke tingkat ketiga Setelah mencapai tingkat ketiga Dia hampir tidak berani mempercayai matanya Bab 2025 Tingkat ketiga adalah kolam raksasa Di tengahnya ada air mancur yang memancar Dan di mulut air mancur itu duduk seorang wanita seperti peri Itu adalah peri pil, Yu King Suan Bahkan tidak ada satu inci pun pakaian di tubuhnya sekarang Kulitnya yang seperti batu giok sepenuhnya terungkap ke Long Chen Di dalam air ada kabut abadi yang melingkar di sekelilingnya Memasuki tubuhnya Meskipun Long Chen bukan lagi seorang amatir dalam hal itu Tenggorokannya menjadi kering Dan jantungnya berdebar kencang Bisakah kamu tumbuh dewasa Kamu adalah seseorang yang bahkan mengambil dewa Kata Evil Moon dengan jijik Cek, diam Impianku tentang kehidupan yang indah dihancurkan olehnya Amuk Long Chen Pengalaman legendaris yang paling menakjubkan dalam hidup seseorang Telah terjadi dua kali padanya Tanpa dia merasa bahagia sedikitpun Satu dipaksa oleh seseorang Dan satu lagi memaksa seseorang Perasaan itu tidak sama dengan yang dikatakan legenda Orang baik tidak mengintip Orang baik tidak mengintip Long Chen bergumam pada dirinya sendiri Tidak tahu malu Jika kamu tidak mengintip Mengapa matamu terbuka begitu lebar? Kata Evil Moon Mata Long Chen masih terpaku kuat pada pilferi Dia sebenarnya tidak kalah dengan Leng Yuyan Saya tidak berharap dia begitu mengesankan Batuk Maksud saya Orang baik tidak mengintip Hanya dengan tekad tertinggi Long Chen berhasil memalingkan muka dari tubuh peripil Dan memeriksa sekeliling Tingkat ketiga adalah yang teratas Satu-satunya yang ada adalah kolam itu Semburan air datang dari lubang di tengah Dan peripil sedang duduk di sana Terbenam di dalam air Matanya terpejam Tetapi penampilannya tidak lagi seperti kakak perempuan yang lembut Dia seperti makhluk abadi yang tak tersentuh Air ini Long Chen mengulurkan tangan untuk menyentuh kolam Hanya untuk benar-benar terpana Ini bukan air Itu adalah api Asap hitam langsung keluar dari jari-jarinya Meskipun menarik kembali segera Jari-jarinya telah berubah menjadi hitam Peringkat api pertama di bumi Api roh air dao terbalik Long Chen segera menyadari apa itu Ini adalah keberadaan legendaris Dan keberadaan paling misterius di Earth Flame Rankings Sampai-sampai orang mempertanyakan apakah itu ada atau tidak Seberapa kuat tubuh fisik Long Chen saat ini Tapi hanya dengan menyentuhnya saja sudah membuat jarinya terbakar Jika dia begitu ceroboh untuk melompat Bukankah dia akan dibakar Nama api roh air dao terbalik dipilih dengan selera tinggi Sejak zaman kuno Diketahui oleh semua orang bahwa air dan api tidak cocok Tetapi api roh air dao terbalik sebenarnya memiliki kekuatan air dan api Itu bisa terlihat seperti air dan juga api Itu adalah sesuatu yang bertentangan dengan tatanan alam Dan merupakan keberadaan yang menakutkan Long Chen memandang Pilferi Dia masih tanpa ekspresi Sepertinya tidak tahu bahwa dia telah datang Kekuatan api roh air dao terbalik saat ini bergabung ke dalam tubuhnya Dia perlahan menyempurnakan api roh air dao terbalik Long Chen tahu bahwa Peripil adalah penguasa sejati tempat ini Dialah yang mendapat persetujuan Dewa Brahma Dan semua yang ada di sini telah diatur untuknya Akhirnya, dia akan menjadi master dari api roh air dao terbalik ini juga Evil Moon, menurutmu membunuh orang lebih baik atau menipu mereka? Tanya Long Chen Membunuh, kata Evil Moon secara langsung Sepertinya memahami sesuatu Ya, saya juga berpikir seperti itu Peripil saat ini asing bagiku Seharusnya tidak terlalu sulit untuk menyerangnya Long Chen mengangguk seolah-olah itulah yang dia pikirkan Sebenarnya, saya mengatakan bahwa membunuh itu salah, kata Evil Moon Kau benar, membunuh itu salah Meskipun saya merasa Peripil saat ini adalah musuh yang kuat Kami pernah berteman Aku bahkan memberinya jual Blut Jade Orchid Membunuhnya jelas tidak baik, kata Long Chen Bagaimana kamu begitu tidak tahu malu? Mengapa anda repot-repot bertanya? Bagaimanapun, dengan ketidakberdayaanmu Apapun yang kamu katakan adalah benar, kutuk Evil Moon Apa yang salah denganmu? Aku mencoba menghibur diriku sendiri Saya membutuhkan dukungan orang lain untuk membuat keputusan ini Long Chen berkonflik Jika itu orang lain, dia bisa menjadi penentu Tapi itu adalah Peripil Dia pernah melepaskannya di saat yang kritis Dengan rela menerima bencana yang telah diprovokasinya Peripil saat ini telah berubah Karena menerima berkah dewa, dia hidup untuk Tuhannya Mempertimbangkan permusuhan anda dengan Pil Fali Dia jelas merupakan musuh bebu yutan anda Menyerangnya akan menjadi pilihan terbaikmu Seseorang harus tegas, kata Evil Moon Peripil saat ini adalah putri surgawil lembah Pil Perwakilan dewa di dunia ini Long Chen ditakdirkan untuk menjadi musuh bebu yutannya Evil Moon tahu bahwa Long Chen tidak akan membunuhnya Tapi selama dia menghancurkan warisannya Dia mungkin akhirnya menyelamatkan hidupnya sendiri di masa depan Jika dia adalah musuhku, kita akan bertarung di atas papan Saya akan tetap pada rencana awal saya dan membaginya secara merata Long Chen membangunkan Huo Long yang sedang mengasingkan diri Ketika Huo Long melihat api roh air dao terbalik Itu secara mengejutkan tidak menunjukkan kegembiraan Sebaliknya, itu menjadi takut Long Chen telah berencana membiarkannya menyerap setengah dari nyala api ini Tetapi sekarang dia menemukan bahwa Huo Long tidak berani menyerapnya Betulkah? Anda tidak bisa menyerapnya? Long Chen terkejut Setelah menyerap begitu banyak manik-manik kelahiran roh api bumi Kecerdasan Huo Long telah tumbuh ke tingkat yang dapat berkomunikasi lebih mudah dengan Long Chen Dikatakan bahwa ada energi atribut air di dalamnya yang beracun bagi Huo Long Long Chen mau tidak mau kecewa Api nomor satu di peringkat Earth Flame memiliki kekuatan yang menantang surga Akan sangat disayangkan jika Huo Long tidak bisa memperbaikinya Namun, Huo Long juga mengatakan bahwa sementara kekuatannya saat ini terbatas Itu mungkin untuk memperbaiki api roh air dao terbalik setelah selesai mencerna semua energi sebelumnya yang telah dilahapnya Itu membuat Long Chen merasa sedikit lebih baik Tetapi kemudian pertanyaannya adalah Bagaimana dia bisa mengumpulkan api roh air dao terbalik tanpa mengganggu peripil Dia perlahan membentuk segel tangan, terhubung dengan ruang kekacauan utama Jika dia ingin mengumpulkan api roh air dao terbalik, dia akan membutuhkan ruang kekacauan utama Semua api bumi sebelumnya telah sepenuhnya ditekan oleh manik kekacauan utama Namun, ini adalah api roh air dao terbalik Long Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak gugup Jika inverse dao water spirit flame membakar ruang kekacauan utama Dia pada dasarnya akan lumpuh Tanpa ladang obat di dalamnya, dia tidak akan bisa memurnikan pil untuk diolah Sama seperti Long Chen sedang bersiap untuk dengan hati-hati menarik sedikit api roh air dao terbalik Sebelum dia bahkan bisa menyedot setetes pun, seluruh istana bergetar hebat Melompat, Long Chen buru-buru berhenti Melihat pilferi, dia melihat bahwa dia belum bangun Keringat menetes di punggungnya Bagaimana ini menyebabkan gangguan yang begitu besar Tanpa manik kekacauan utama, bagaimana dia bisa mengambil api roh air dao terbalik Dengan tangannya, bukankah itu bunuh diri? Dia mengeluarkan benda suci Itu adalah benda surgawi yang aneh yang tampak seperti sendok Itu adalah sesuatu yang dia dapatkan dari seorang ahli korab Dia dengan hati-hati mencoba menyendoki beberapa Hanya agar sendok itu patah bahkan sebelum dia bisa mengirimnya ke ruang kekacauan utama Sial, nyala api ini benar-benar menakutkan Aku harus mendapatkannya Efil Moon, apakah kamu punya ide? Tanya Long Chen Ide apa yang mungkin saya miliki? Bahkan jika anda tidak dapat menemukan apapun, jangan berpaling kepada saya Juga, jangan pernah berpikir untuk menggunakan saya untuk ini Meskipun saya mungkin tidak takut dengan api roh air dao terbalik ini Saya tidak dapat mengumpulkannya, kata Efil Moon Itu benar Bagaimanapun, Efil Moon adalah pedang, bukan item penyimpanan Long Chen juga tidak bisa memaksanya Jika dia membangunkan peripil, itu akan menjadi canggung Bagaimanapun, dia saat ini telanjang Dia berjalan di sekitar kolam, menemukan bahwa kolam itu diukir menjadi batu mengkilap Dia kemudian mencoba untuk mengukir bagian dari batu untuk melihat apakah dia bisa menyendok api dengan itu Tetapi batu itu dilindungi oleh formasi Apa yang harus saya lakukan? Long Chen mulai panik Api roh air dao terbalik ini adalah harta yang tak ternilai Jika dia bisa mendapatkannya, itu akan menjadi kartu truf yang menyelamatkan jiwa Tapi dia tidak bisa memikirkan apapun yang akan berhasil Apakah dia benar-benar harus menggunakan tangannya? Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyendoki setengah dari kolam dengan cara itu? Ah! Long Chen tiba-tiba menepuk dahinya Duduk di tepi kolam, dia fokus pada dirinya sendiri Kitab suci nirvana mulai terngiang-ngiang di benaknya Rune muncul di tubuh Long Chen Ditutupi oleh Rune itu, Long Chen perlahan menyentuh kolam dengan tangannya Long Chen perlahan meletakkan tangannya di dalam kolam Rune yang menutupi tubuhnya adalah kemampuan yang dia dapatkan setelah tiga volume kitab nirvana bergabung bersama Aneh untuk menggambarkannya, tetapi Long Chen sepertinya merasa dia telah memiliki keterampilan ini sebelumnya dan menggunakannya secara alami Rune memblokir api roh air dao terbalik dari menyentuh tangannya Dia tidak lagi merasakan panasnya yang mengerikan, juga tidak membakar tangannya Berhasil, Long Chen perlahan melangkah ke kolam Dengan perlindungan Rune, Inverse Dao Water Spirit Flame tidak menyakitinya Namun, dia masih berhati-hati, hanya perlahan-lahan membenamkan dirinya sepenuhnya di dalam kolam Dia berhenti sejenak seperti ini, dan hanya setelah memastikan bahwa tidak ada masalah, dia melanjutkan lebih dalam Begitu dia berada di dalam kolam, dia menyadari bahwa itu bahkan lebih dalam dari yang dia kira Itu sebenarnya sangat dalam sehingga dia tidak bisa melihat dasarnya Dia memiliki keinginan untuk melihat ke bawah, tetapi dia tidak berani melakukan hal seperti itu Jika Rune-nya gagal setiap saat selama perjalanan itu, tidak mungkin dia bisa kembali hidup-hidup Pada beberapa meter, Long Chen berhenti melangkah lebih dalam Dia memanggil Huo Long Huo Long merasakan ketakutan naluriah untuk api roh air dao terbalik Long Chen harus menghiburnya untuk waktu yang lama sebelum perlahan muncul di lengannya Dan dengan hati-hati melahap sedikit api roh air dao terbalik Untungnya, api roh air dao terbalik ini hanyalah bentuk energi, bukan binatang roh api bumi Kalau tidak, tidak mungkin untuk menaklukkannya Mungkin justru karena api roh air dao terbalik begitu menakutkan sehingga lingkungan khusus ini telah dibuat untuknya Khususnya untuk membatasi kecerdasannya dan mencegahnya berubah menjadi binatang roh api bumi Api roh air dao terbalik saat ini tidak memiliki tuan Baru sekarang mungkin untuk melahapnya tanpa melawan Untuk pertama kalinya, Huo Long tidak berani menyerap terlalu banyak Itu hanya melahap sedikit sebelum kembali ke ruang kekacauan utama Ketika dia meludahkannya, api roh air dao terbalik jatuh ke tanah seperti tetesan hujan Kamu tidak bisa membiarkannya mendarat di tanah Membuatnya melayang di udara, teriak Long Chen Jika api roh air dao terbalik menyentuh tanah, itu akan langsung membakar pohon dan tanaman di sekitarnya Bukan itu yang dia inginkan Tidak diketahui apakah manik kekacauan utama mendengar tangisannya Tetapi langit sedikit bergetar, dan energi tak terlihat menyebabkan api roh air dao terbalik terbang ke langit Membuatnya melayang jauh dari tanah Melihat itu, Long Chen menghela nafas lega Namun, Huo Long masih takut dan hanya berani menyerap sejumlah kecil dari lengan Long Chen sebelum pergi Hanya setelah beberapa tes makan Huo Long tumbuh lebih besar Itu mulai menyerap lebih banyak dan lebih banyak setiap kali Long Chen mulai merasakan penurunan permukaan air Api roh air dao terbalik yang dikirim ke ruang kekacauan utama berkumpul bersama dan melayang di langit seperti bola air raksasa Long Chen tidak lagi merasakan bahaya dan mulai turun lebih dalam Tanpa diduga, kolam ini memiliki kedalaman bermil-mil Ketika dia sampai di bawah, dia melihat ada tonjolan persegi yang lebarnya beberapa meter Ada rune kuno yang diukir di dalamnya Rune itu melepaskan cahaya divine yang bersinar langsung di tengah kolam divine Disitulah peripil berkultivasi Selama dia sedikit merusak rune ini, gadis itu akan membutuhkan lebih banyak waktu untuk mengendalikan api roh air dao terbalik, kata Efil Moon Sedikit saja, itu tidak akan menyebabkan banyak gangguan, tapi itu bisa sangat mengurangi efisiensi pilferi Namun, Long Chen bertindak seolah dia tidak mendengarnya Dia berjalan ke pilar cahaya, dan rune itu sedikit bergetar Long Chen tiba-tiba melihat ke belakang dan melihat sosok yang cantik Sosok itu ilusi, tapi itu jelas seorang wanita Matanya sangat familiar, mereka sangat jernih, mengandung ketenangan, kebaikan, dan cinta Dia tak tertandingi dalam segala hal Melihat Long Chen, matanya dipenuhi dengan emosi yang lembut Kenapa mengganggu, mulutnya terbuka, dan sementara Long Chen tidak mendengar suara apapun, dia tahu apa yang dia katakan Dia berdiri di sana tepat di depannya, tetapi dia tidak bisa merasakan keberadaannya Mereka seperti dipisahkan oleh ruang dan waktu yang tak berujung Tanpa disadari, air mata telah membasahi wajah Long Chen Melihat wanita ini membuatnya merasakan sakit yang tak tertandingi di hatinya Rasa sakit itu seperti pisau yang dipuntir Dia ingin memeluknya dan menangis, tetapi dia tahu bahwa wanita ini tidak ada di dunia ini Kamu adalah kamu, kamu bukan kamu, tetapi kamu masih ditarik ke dalam bencana sepuluh dunia Kenapa mengganggu, wanita itu memandang Long Chen Ada rasa sakit di matanya Karena aku akan menyelamatkanmu, kata-kata keluar dari mulut Long Chen Bahkan dia tidak tahu mengapa dia mengatakan hal seperti itu Wanita itu sepertinya mendengar kata-katanya dan air mata menetes di wajahnya Bibirnya menyunggingkan senyum yang indah Kamu masih sangat keras kepala Baik, bahkan jika kita ditakdirkan untuk kutukan abadi Aku akan menemanimu Wanita itu menekankan tangan ke dahi Long Chen Kepala Long Chen langsung menjadi kosong Dia tidak tahu berapa lama sebelum dia bangun Dia menemukan bahwa dia masih di dalam kolam, tetapi lebih banyak hal muncul di kepalanya Formula pil bintang ke-6 seni tubuh hegemon bintang 9 Long Chen hampir berteriak Dia sebenarnya telah mendapatkan formula untuk bintang ke-6 Dengan kata lain, dia bisa mulai memadatkan bintang ke-6 Yang paling penting, banyak hal lain muncul di benaknya Bahkan dia tidak tahu apa itu semua Hanya siapa dia? Mengapa dia muncul di Istana Dewa Brahma? Bagaimana dia terhubung dengan ingatan pil Soverein? Pertanyaan muncul di benak Long Chen Wanita ini telah muncul di prasasti warisan Heaven Dragon Flame Regen juga Pada saat itu, dia sedang mencari jilid kedua kitab nirvana Untuk menghapus kutukan dari jalan rusak Dia hanya mengetahui lokasi prasasti warisan berkat Pilferi Saat itu, wanita itu berkata Kamu adalah kamu, kamu bukanlah kamu Anda adalah satu, Anda bukan satu Petik 2 Dia tidak mengerti saat itu, dan sekarang setelah bertemu dengannya lagi Dia merasakan sakit yang pahit di hatinya Itu adalah sesuatu yang dia rasakan sebelumnya Itu adalah rasa sakit yang sama yang dialami ketika Yezikiu mati untuknya di alam rahasia Jiuli Namun, sekarang kepalanya mulai tumbuh kacau Apa bencana dari 10 dunia? Apakah itu terhubung dengan era kegelapan? Dia membuat dirinya pusing memikirkannya Hanya untuk berakhir dengan pikiran yang lebih kacau Hal yang tidak dia pahami adalah bahwa Dia hanya bertemu dengannya di tanah warisan Pilfali Yang terkait dengan Dewa Brahma Efil Moon, berapa lama aku tidak sadarkan diri? Tanya Longchen Sudah sebulan, kata Efil Moon Sebulan, Longchen buru-buru mendonga Hanya untuk melihat bahwa Pilferi masih diam-diam berkultifasi Dia menghela nafas lega Pada saat ini, dia menyadari bahwa dia bahkan tidak perlu dengan sengaja menggunakan kitab suci nirvana Itu diaktifkan secara otomatis untuk melindunginya dari api roh air dao terbalik Dia harus melihat baik-baik apa yang dia dapatkan nanti Dia berenang, dan dalam perjalanan, menemukan bahwa Huo Long sangat patuh Dia telah menyuruhnya untuk menyerap setengah Dan itu benar-benar telah menyerap setengah Ketinggian air telah turun drastis Peripil dikelilingi oleh lebih banyak kabut Sekarang api roh air dao terbalik di permukaan tidak lagi tenang Itu bergolak saat energinya melonjak ke arah peripil Kontrolnya atas itu jelas tumbuh lebih besar Sepertinya tidak akan lama sebelum dia mengendalikan api roh air dao terbalik Pada saat itu, seorang putri surgawi yang tak tertandingi akan keluar Mungkin tidak ada orang yang bisa menghentikannya Mudah-mudahan, tidak akan datang hari di mana kita harus berjuang sampai mati Long Chen melihat kembali ke pilferi untuk terakhir kalinya sebelum menghela nafas dan pergi Dia tahu bahwa itu hanya mimpi yang indah Tetapi memintanya untuk bersiap sebelumnya untuk pertarungannya dengan peripil Dengan melukainya bukanlah sesuatu yang bisa dia lakukan Itu bertentangan dengan prinsipnya Dia dengan cepat berjalan menuruni tangga, tiba di tingkat pertama Dia melihat kembali ke patung Dewa Brahma Melihat mahakaryanya, dia mengangguk puas Dia mendorong membuka gerbang sekali lagi Ketika dia berjalan keluar, bahkan sebelum dia bisa melihat apa yang ada di luar Kekosongan di sekelilingnya bergetar Sebuah tongkat bersiul ke arahnya Long Chen, hadapi kematianmu Penyerangnya adalah Siong Tianba Ledakan Long Chen mendengus dan mengayunkan Evil Moon Dia terlempar ke belakang beberapa langkah Jatuh kembali ke gerbang Meskipun dia tidak diserang oleh formasi istana untuk ini Itu masih tidak nyaman Melihat Siong Tianba, pupil Long Chen menyusut Kamu benar-benar-benar membangkitkan manifestasimu Manifestasi Siong Tianba aktif di belakangnya Pegunungan dan hutan terbentang jauh di dalamnya Long Chen telah melihat manifestasi Siong Tianba sebelumnya Tetapi pada saat itu, itu hanya sebuah gambar Itu mungkin seperti hidup, tapi itu masih hanya sebuah gambar Sekarang, itu bukan gambar tetapi dunianya sendiri yang sebenarnya Ada lingkaran cahaya di sekitar manifestasinya Dan energi surgawi dao mengalir ke arahnya Rasanya seperti seluruh dunia memberkati dia dengan energinya Itu berarti dia telah benar-benar membangkitkan manifestasinya Long Chen, aku berkata bahwa aku secara pribadi akan membunuhmu Sekarang apakah kamu percaya padaku? Siong Tianba mengarahkan tongkatnya ke Long Chen Niat membunuh memenuhi matanya Berdiri di sana, dia tampak sombong dan mendominasi Bab 2026 Begitu Long Chen berjalan keluar dari istana Dia bertemu dengan serangan kuat Siong Tianba Suara itu mengejutkan para ahli lainnya Ketika mereka melihat manifestasi Siong Tianba Hati mereka bergetar Bagaimana mungkin Manifestasi Siong Tianba telah lumpuh Bagaimana mungkin dia benar-benar membangunkannya Ini pasti sesuatu yang dilakukan Pil Fali Kalau tidak, tidak mungkin dia bisa memperbaiki manifestasinya Tebak seseorang Dari nada bicara Siong Tianba Ada beberapa petunjuk untuk ini Sepertinya dia sangat percaya diri dalam memperbaiki manifestasinya di sini Sekarang manifestasinya benar-benar terbangun Tebakan ini adalah kemungkinan yang paling mungkin Sekarang ini akan menjadi pertarungan nyata antara Harimau dan Naga Long Chen adalah monster yang tak tertandingi Tapi dia bukan Empirian Sekarang manifestasi Siong Tianba benar-benar terbangun Sulit untuk mengatakan siapa yang akan memenangkan pertempuran ini Petik 2 Semakin banyak ahli terbangun dari keadaan meditasi mereka Dan mereka menemukan bahwa energi Grandao di sekitarnya Telah tumbuh sangat jarang setelah diserap oleh begitu banyak orang Tapi mereka telah membuat keuntungan besar Mereka semua merasa seperti telah mengambil langkah maju Untuk sepenuhnya membangkitkan manifestasi mereka Meskipun masih ada jarak yang sangat jauh untuk ditutup Mereka lebih jauh daripada ketika mereka pertama kali tiba Melihat Siong Tianba yang arogan Long Chen mengibaskan lengannya dan meremas bahunya Siapa yang mengira kamu juga akan mengalami keberuntungan seperti itu Sepertinya anda sedikit lebih kuat dari yang saya harapkan Petik 2 Long Chen Memprovokasiku hanya akan menyperburuk kematianmu Ejek Siong Tianba Tidak Aku tidak punya niat untuk memprovokasimu Saya hanya mengatakan apa yang saya pikirkan Siong Tianba Saya mengatakan bahwa setelah mengambil uang anda Saya tidak akan melihat anda sebagai musuh saya Tapi kamu telah membuat keputusan bodoh dengan membuang jimat pelindung jiwa itu Hahaha Siong Tianba tertawa liar Tiba-tiba Manifestasinya bergetar dan energi surgawi dao di dalamnya melonjak ke arahnya Pada saat yang sama, energi dunianya bergabung dengan energi surgawi daonya Sangat mungkin untuk melihat energi grandao dari dunia ini berputar di sekitar Siong Tianba Ini adalah kekuatan sejati dari manifestasi yang terbangun Ini sangat menakutkan Para ahli yang menonton semuanya kagum Mereka merasa bahwa manifestasi mereka sendiri ditekan di hadapan manifestasi Siong Tianba Mereka tidak dapat menyerap lebih banyak energi surgawi dao Itu seperti semua energi surgawi dao di sekitarnya telah ditempati olehnya Yang paling menakutkan dari semuanya Mereka merasa seperti energi dari manifestasi mereka bocor dan dikonsumsi oleh manifestasi Siong Tianba Satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah menarik kembali manifestasi mereka sendiri Itulah satu-satunya cara mereka bisa memotong Siong Tianba dari energi mereka Namun, dengan cara itu, mereka tidak dapat menghidupi diri mereka sendiri dengan energi surgawi dao Bukankah ini berarti bahwa di masa depan, mereka akan menghadapi penindasan mutlak dari empirins yang terbangun sepenuhnya Jika mereka bahkan tidak bisa mempertahankan manifestasi mereka, bagaimana mereka bisa melawan mereka Jarak di antara mereka sangat besar Longchen, aku akan membiarkanmu melihat kekuatan untuk mengamuk di langit Teriak Siong Tianba Tongkatnya menabrak Longchen, dan dua bola cahaya bersinar muncul dalam manifestasinya, bergabung dengan tongkatnya Dia beresonansi dengan dao Ini adalah kekuatan sejati seorang Empyrean Kekuatan untuk menggabungkan Tau surgawi dengan energi dunia di dalamnya Menghadapi Siong Tianba dengan manifestasinya yang sepenuhnya terbangun Longchen tidak bisa ceroboh Dia segera memanggil Five Star Battle Armor Ledakan Sekali lagi, Longchen dipukul mundur oleh Siong Tianba Seluruh dunia bergidik karena dampaknya Kekuatan yang mengerikan Siong Tianba berspesialisasi dalam kekuasaan Sebelum ini, dia harus bersentuhan dengan tanah untuk menggunakan kekuatan penuhnya Tetapi dengan manifestasinya yang terbangun, dia dapat menarik kekuatan bumi dari mana saja Kemudian dengan menggabungkan kekuatan itu dengan energi dunianya, dia benar-benar tak terbendung Dia sudah terbiasa mengendalikan energi dunianya Bahkan jika orang lain membangunkan manifestasi mereka hari ini, mereka tidak akan bisa bertarung seperti dia Dia mungkin benar-benar tak tertandingi sekarang Orang-orang hanya bisa menghela nafas di hadapan kekuatan ini Mereka tidak memiliki kesan yang baik tentang Siong Tianba Tetapi mereka tidak punya pilihan selain mengakui bahwa tidak ada dari mereka yang cocok untuknya Tapi lihat, Longchen belum menggunakan kemampuan utamanya Pasti akan ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton, kata seseorang Setelah bertarung di depan banyak orang berkali-kali, kebanyakan orang sudah terbiasa dengan kemampuan Longchen yang paling menarik Dia tidak akan dikalahkan dengan mudah Longchen menepuk sedikit debu dari pakaiannya saat dia terbang kembali ke langit Ekspresinya masih tenang Baru setelah membersihkan dirinya dia berkata, tidak buruk Jadi ini adalah kekuatan dari manifestasi yang terbangun Ini benar-benar kuat Saya belum habis-habisan sejak saya membunuh Ji Wuming selama kesengsaraan saya Jadi saya merasa tubuh saya mulai berkarat Longchen meregangkan lengan dan lehernya Sepertinya aku akhirnya bisa habis-habisan hari ini Biarkan saya melihat betapa hebatnya apa yang disebut kekuatan tak tertandingi Anda Armor pertempuran naga Azure Teriakan naga terdengar, dan surat wasiat yang memandang rendah semua hal lainnya melonjak Longchen tiba-tiba meraung saat sisik putih menutupi tubuhnya Raungannya bergema dengan tangisan naga Dan suaranya semakin keras sampai telinga orang-orang bergetar Para ahli dari ras kuno dan binatang suan sangat terguncang Naga Longchen mungkin membuat mereka merasakan tekanan yang kuat Tercakup dalam sisik putih, diimbangi oleh cincin surgawi di belakangnya Longchen muncul seperti dewa perang namun juga seperti naga Sepertinya bahkan surga harus merendahkan diri di hadapannya Beberapa wanita tidak bisa menahan perasaan tertarik pada penampilannya saat ini Dia tampan, liar, kuat, dan mendominasi Dengan ayunan Evil Moon yang santai, suara yang merobek-robek ruang terdengar Meskipun itu hanya ayunan biasa, itu membuat hati orang-orang bergetar Tidak ada yang mengeluarkan suara Mereka hanya menatap Longchen dengan kaget Dia bukan empirean dan mengandalkan kekuatannya sendiri untuk mencapai levelnya saat ini Mungkin satu-satunya yang mampu melakukan hal seperti itu adalah Longchen Dia melakukan hal-hal yang tidak bisa dibayangkan orang lain Dia tidak memiliki latar belakang yang kuat Tetapi melalui usahanya sendiri, dia telah mencapai puncak generasinya Ini adalah daya tarik yang tak tertahankan Meskipun kekuatanku belum benar-benar tumbuh selama ini Untungnya belum berkurang Seharusnya cukup untukmu, kata Longchen Merasakan kekuatannya saat ini Perasaan dipenuhi dengan kekuatan sangat memuaskan 108 ribu ruang astralnya beredar Membuat energi dunianya beresonansi dengan energi naga birunya Meskipun kedua jenis energi itu tidak menyatu Mereka saling membantu Mereka membentuk siklus kekuatan yang memenuhi Longchen Jika manusia rendahan sepertimu tidak memiliki keberuntungan Untuk mendapatkan darah esensi naga biru Kamu sudah lama mati Kekuatanmu saat ini bukanlah kekuatan ras manusia Ras manusia Anda benar-benar tidak memiliki rasa malu Kata Xiong Tianba Dia tidak bisa menahan perasaan cemburu Berita tentang Longchen yang memiliki darah esensi naga hijau Telah mencapai suan bis sejak lama Tapi mereka tidak terlalu peduli tentang itu Karena tidak ada gunanya menyinggung aliansi surga Bela diri karenanya Namun, sekarang itu adalah darah esensi naga biru Harta yang menantang surga Naga yang mungkin dilepaskan Longchen Menyebabkan semua orang yang memiliki darah binatang menjadi gila Jika mereka mendapatkan darah esensi naga biru sebagai gantinya Maka hanya dengan bergabung dengan sedikit saja Garis keturunan mereka akan berubah dan tumbuh jauh lebih kuat Mereka bahkan mungkin bisa membangkitkan beberapa kemampuan surgawi naga sejati Namun, sekarang sudah terlambat Longchen sudah matang Dan dia bukan seseorang yang bisa mereka tangkap hanya karena mereka mau Longchen tidak bisa menahan senyum dan menggelengkan kepalanya Siong Tianba, sepertinya kamu benar-benar idiot Apa ras manusia? Apa artinya menjadi yang paling spiritual dari semua bentuk kehidupan? Ini berarti memahami semua tahu dan hukum Segala sesuatu yang ada di dalam langit dan bumi ada untukku Tidak ada di dunia ini yang tidak bisa saya kendalikan Selama saya bisa mengendalikannya, itu adalah kekuatan saya Bisakah orang bodoh sepertimu mengerti apa yang aku katakan? Memutar balikan kata-kata dan menyemburkan kebohongan adalah ciri khas ras manusia Hari ini, aku akan membunuhmu untuk menunjukkan kepada dunia Bahwa binatang suan adalah yang terkuat di dunia ini Tubuh Siong Tianba tiba-tiba tumbuh eksplosif saat dia memanggil tubuh aslinya Tongkatnya berubah menjadi pilar yang membelah surga yang menabrak Longchen Bab 2028 Ketika Siong Tianba memanggil tubuh aslinya Dia tumbuh menjadi seukuran gunung, dan tongkatnya tumbuh bersamanya Jangan berpikir bahwa tekanan nagamu bisa menaklukkanku Setelah membangkitkan manifestasi saya, langit dan bumi mendukung saya Beberapa tekanan naga yang tidak signifikan tidak ada apa-apanya di depanku Kamu bisa mati sekarang Tongkat Siong Tianba menyebabkan kekosongan meledak Bahkan sebelum mencapai targetnya Ini adalah kekuatannya setelah didukung penuh oleh Tao Surgawi Kamu ingin membunuhku Anda tidak akan pernah bisa mencapai tujuan itu seumur hidup Anda Longchen tidak takut, darahnya memanas Sudah lama sejak dia menemukan kekuatan yang begitu besar Evil Moon berubah menjadi bulan sabit hitam yang menabrak tongkat Siong Tianba Riak besar yang meratakan pegunungan di sekitarnya menyebar Para ahli yang menonton masih terlempar ke belakang meskipun sejauh ini dan mengaktifkan pertahanan mereka Beberapa orang bahkan hampir mati karena benturan Evil Moon dan tongkatnya bergetar di langit Kedua benda suci yang kuat ini melepaskan kekuatan apokaliptik Tanda tanah muncul di tongkat Siong Tianba saat dia mencoba menggunakan kekuatan kasar untuk menekan Longchen Namun, Evil Moon tidak bergeming Itu seperti batu besar yang tak tergoyahkan Tidak peduli bagaimana Siong Tianba mencoba, dia tidak dapat mengguncangnya Lebih banyak gelombang kim melonjak, seperti tsunami yang menghancurkan segala sesuatu di sekitarnya Ini yang disebut kekuatanmu yang tak tertandingi Sepertinya itu tidak sehebat yang kamu bayangkan, Cibir Longchen Bahkan setelah membangkitkan manifestasinya dan menggabungkan energi daosurgawinya dengan energi dunianya Siong Tianba tidak dapat menekan Longchen Dalam bentuk beruangnya, ekspresi Siong Tianba tidak begitu mudah dibaca Tetapi sepertinya terkejut dan marah Dengan raungan, Siong Tianba benar-benar mulai menyalakan darah esensinya Dan kekuatan yang kuat melonjak keluar Longchen dan Siong Tianba sama-sama dipukul mundur oleh kekuatan masing-masing Tubuh Longchen bergetar, dan sedikit darah mengalir keluar dari mulutnya Dengan gerakan pengorbanan menyalakan darah esensinya Kekuatan Siong Tianba tiba-tiba berlipat ganda Itu adalah langkah yang menakutkan Longchen, mati Menyalakan darah esensinya adalah mutilasi diri Tetapi kekuatan yang dia peroleh dengan itu sangat besar Satu-satunya kelemahan adalah dia tidak bisa mempertahankan kondisi ini untuk waktu yang lama Dia harus segera menyelesaikan pertempuran ini sebelum dia kehilangan terlalu banyak darah esensinya Jika seorang idiot sepertimu masih hidup, bagaimana aku bisa mati? Longchen mengangkat evil moon, sebuah gambar pedang raksasa merobek ke langit, membagi surga tujuh Bulan sabit hitam menebas, membelah langit menjadi dua Bumi melahap kosmos, Siong Tianba segera merasakan betapa menakutkannya gerakan ini Tanah tiba-tiba bergetar dan berubah menjadi emas Sepuluh ribu rune muncul di sana Pada saat yang sama, manifestasi Siong Tianba juga menjadi emas Rune tak berujung melonjak menuju Siong Tianba Tongkatnya menyerap semua rune itu dan berubah menjadi pilar penyangga surga yang bertemu dengan pedang Longchen Ledakan Cahaya kemasan bercampur kabut hitam memenuhi dunia Pada saat itu, orang merasa seperti waktu telah berhenti Bahkan jiwa mereka menjadi kosong Pada saat mereka pulih, mereka terbang di udara, rasa sakit menderat tubuh mereka Tabrakan kedua serangan itu hampir menghancurkannya menjadi berkeping-keping Cahaya hitam dan kuning memenuhi dunia Cahaya itu menghancurkan mereka dengan menyakitkan Untungnya, mereka cukup jauh dan cukup kuat untuk bertahan hidup Ketika cahaya akhirnya memudar, mereka melihat bahwa dada Longchen berdarah Dan ada darah yang keluar dari mulutnya Dia jelas terluka Meski begitu, ekspresinya masih tenang, dan Efil Moon bersandar di bahunya Di sisi yang berlawanan adalah Siong Tianba Setengah tubuhnya berlumuran darah, dan salah satu lengannya telah menghilang Meskipun dia dalam bentuk beruang, dia masih memiliki tangan karena lebih mudah menggunakan senjata Tapi sekarang, salah satu lengan itu hilang, sementara lengan lainnya terkulai Tongkatnya tertancap di tanah yang jauh Siong Tianba saat ini terkejut Dia tidak menyangka Longchen menjadi lebih menakutkan daripada yang dikatakan legenda Meskipun dia telah sepenuhnya membangkitkan manifestasinya Dia masih bukan tandingan Longchen Selanjutnya, itu adalah kekalahan total Tidak ada trik, kekalahannya tidak bisa lebih jelas Jadi ini kekuatanmu yang tak tertandingi Apakah Anda bermain dengan saya? Jika True Immortal Jiao Qi tidak mati, dan manifestasinya telah terbangun, dia akan mampu menghancurkanmu dengan satu tangan Tetapi bahkan True Immortal Jiao Qi tidak memenuhi syarat untuk menantang saya, namun Anda secara membabi buta menyerang saya Apakah kamu kera? Cibir Longchen Ketika datang ke kekuatan murni, Siong Tianba jauh dari Jiao Qi abadi sejati Selanjutnya, karena dia adalah suan bis, kendalinya atas teknik kurang Bukan karena kekuatan bumi tidak kuat, tetapi Siong Tianba tidak dapat menggunakannya dengan benar Setelah mengejek umat manusia sepanjang hari, dia tidak berkenan untuk mempelajari seni magis atau teknik mengendalikan energi ras manusia Di mata Longchen, Siong Tianba lebih rendah daripada True Immortal Jiao Qi Coba ambil satu lagi seranganku Siong Tianba meraung, dan lengannya langsung tumbuh kembali Bertepuk tangan, tongkatnya terbang kembali ke arahnya Namun, sebelum tongkatnya bahkan bisa mencapainya, Evil Moon muncul tepat di depannya Titik tajamnya akan menekan kepalanya sebelum Siong Tianba bahkan bereaksi Namun, pedang ki yang tajam tiba-tiba menembak, mengenai pedang Longchen Leng Wufeng sebenarnya mengganggu dan menyelamatkan Siong Tianba Manifestasi kebangkitan lainnya Manifestasi Leng Wufeng aktif, itu membentuk cincin pedang yang terus berputar Longchen, hidupmu adalah milikku Leng Wufeng menyilangkan tangannya, dan cincin pedang di belakangnya langsung meledak Berubah menjadi jutaan pedang terbang yang melesat ke arah Longchen Masing-masing pedang itu sangat tajam dan mampu membunuh para ahli Netter Passage Dengan jutaan dari mereka menembak ke arahnya, bahkan ekspresi Longchen berubah Sayap petir muncul di punggung Longchen, dan dia langsung muncul kembali bermil-mil jauhnya Menghindari serangan itu Terlalu tidak dewasa, Leng Wufeng mencibir, dan segel tangannya berubah Dimana cincin pedang di belakangnya berada, lautan pedang muncul, melonjak dalam jumlah yang lebih besar Pedang terbang itu diberkati oleh Tau Surgawi, membuatnya lebih tajam Longchen langsung dikelilingi oleh lautan pedang Bahkan dari jarak yang sangat jauh, hati orang-orang bergetar saat melihat pedang itu Ketajaman mereka luar biasa Leng Wufeng berniat membunuh Longchen dalam satu pukulan dan merebut gelar ahli junior nomor satu Benua Surga Beladiri Longchen, bukankah kamu meremehkanku? Hari ini, saya akan menunjukkan kepada anda teknik puncak sekte pedang roh darah saya Pedang roh ini dipelihara oleh darah rohku, dan butuh hampir semua sumber daya sekte pedang roh darah Untuk memadatkan begitu banyak dari mereka Sekarang mereka bahkan diberkati oleh Tau Surgawi Mari kita lihat berapa lama kamu bisa bertahan Petik 2 Ledakan Lautan pedang meledak Ayunan petir Longchen menghancurkannya Kau ingin tahu berapa lama aku bisa bertahan? Saya dapat memberitahu anda Dengan level kekuatanmu, aku bisa bertahan sampai tahun depan Untayan petir datang dari sayap Longchen, melindunginya Pedang tidak mampu menembus pertahanannya Bagaimana ini mungkin? Leng Wufeng tidak bisa mempercayainya Pedang roh ini diberkati oleh Tau Surgawi Mereka memiliki kekuatan penghancur yang besar terhadap teknik apapun di dunia ini Namun, Longchen mengambilnya dengan mudah Bagaimana mungkin Leng Wufeng tidak terkejut? Apa yang tidak dia ketahui adalah bahwa petir Longchen telah diubah oleh kesengsaraan naga Dan bisa dikatakan berada di luar Tau Surgawi Pedang roh itu mungkin menakutkan bagi orang lain Tetapi jika dia ingin menggunakannya untuk membunuh Longchen, maka dia naif Namun demikian, Longchen tidak berencana mengekspos petir barunya Sehingga orang lain berpikir bahwa kilatnya masih pada level sebelumnya Aku sudah mengalami teknikmu Sekarang rasakan rasaku Petir di sekitar Longchen tiba-tiba tumbuh dengan eksplosif Sayap petirnya menyebar, tumbuh lebih besar dan lebih besar sebelum tiba-tiba menebas Menghancurkan sayap surgawi petir Bab 2029 Sayap petir Longchen memenuhi langit, menerbangkan lautan pedang petir Sayap yang menggetarkan surga itu kemudian menebas Leng Wufeng Cincin surgawi pedang darah tanpa akhir Leng Wufeng mundur, memperpanjang jaraknya dari Longchen Dalam sekejap mata, dia telah menyelesaikan tujuh segel tangan yang berbeda Memadatkan cincin pedang roh raksasa di depannya Cincin pedang berputar terus-menerus Dan energi surgawi dao di sekitarnya melonjak ke arahnya seperti rahang yang menganga Ledakan Sayap petir menabrak cincin pedang, dan itu langsung meledak Benar-benar tidak mampu menahan kekuatan Longchen Bahkan Longchen terkejut Dia tidak menyangka kekuatan Leilong telah tumbuh ke tingkat seperti itu Semua kekuatan yang digunakan Longchen adalah milik Leilong Dia tidak bisa lagi menarik kekuatan petir dari udara Karena dia berada di depan seorang Empyrean dengan manifestasi yang sepenuhnya terbangun Tapi hanya kekuatan Leilong saja sudah cukup untuk menghancurkan pertahanan mutlak Leng Wufeng Tampaknya kesengsaraan Dragonization telah memungkinkan Leilong untuk berubah Itu juga memiliki kekuatan naganya sendiri sekarang Meskipun tidak kuat, itu pasti ada Sayapnya menghancurkan pertahanan Leng Wufeng Dan dia mengganti Evil Moon dengan tombak petir, menusuknya ke Leng Wufeng Ekspresi Leng Wufeng berubah Pedang rohnya benar-benar ditekan oleh kilat Longchen Melihat tombak petir Longchen menembak ke arahnya, dia mengeluarkan pedang transparan Saat pedangnya mengayun di udara, kekosongan itu terbelah, membentuk ruang berputar Tombak petir Longchen sebenarnya menyimpang dari jalurnya Surga, ini adalah kekuatan spasial Bagaimana Leng Wufeng bisa mengendalikan kekuatan pada level itu? Pakar yang tak terhitung jumlahnya berteriak kaget Itu adalah sesuatu yang hanya bisa dikendalikan oleh para ahli Netter Passage Itu tidak ada hubungannya dengan kekuatan tetapi ranah basis kultivasi Longchen hanya mendengus Tombak petirnya tiba-tiba meledak, mengirimkan rune petir ke segala arah Leng Wufeng telah mempersiapkan serangan balik ketika Longchen benar-benar meledakkan tombaknya Kekuatan mengerikan itu benar-benar menyapu distorsi spasialnya dan meledakkannya kembali Dia meretas darah Hanya beberapa keterampilan spasial yang dangkal Aku akan terlalu malu untuk mengeluarkan hal seperti itu Longchen tiba-tiba menginjak udara dan kilat meledak darinya Dia tiba-tiba terbelah menjadi dua orang Datang ke Leng Wufeng dari dua arah yang berbeda Tidak baik, ekspresi Leng Wufeng benar-benar berubah Satu harus menjadi tiruan dan satu harus menjadi tubuh yang sebenarnya Tetapi keduanya identik Bahkan fluktuasi spiritualnya sama persis Bagaimanapun, Lei Long memiliki jiwa yang sama dengan Longchen Bukan binatang roh yang dibesarkan Longchen tetapi rekannya yang paling terpercaya yang paling dekat dengannya Jadi tiruan Lei Long dari dirinya praktis identik dengan Longchen Hampir tidak mungkin untuk membedakannya Leng Wufeng langsung memutih Kekuatan tempur Longchen jauh melampaui harapannya Jika dia memfokuskan semua kekuatannya di satu sisi Dia mungkin akan menghadapi serangan mendadak dari sisi lain Jika dia membagi kekuatannya Dia tidak akan bisa memblokir yang asli Tepat pada saat ini Sebuah tongkat raksasa menabrak udara di salah satu Longchen Siong Tianba telah kembali Melihat itu Leng Wufeng sangat gembira dan segera menyebabkan lautan pedang berubah menjadi dua cincin pedang yang berputar ke arah Longchen Dua suara ledakan terdengar Yang mengejutkan semua orang adalah kedua Longchen meledak Berubah menjadi percikan petir Tidak baik Siong Tianba dan Leng Wufeng berteriak pada saat bersamaan Mereka langsung menyadari bahwa keduanya adalah klon Pada saat ini Niat membunuh muncul di belakang mereka Menyebabkan mereka menggigil Sensasi kematian menyelimuti mereka Pada titik yang tidak diketahui Longchen muncul di belakang mereka Efil Moon sudah diangkat tinggi Tepat pada saat ini Hati Longchen bergetar Dan dia melepaskan serangan yang dia persiapkan Alih-alih menebas Efil Moon di belakangnya Ledakan Efil Moon bertemu dengan pedang hitam Longchen terkejut merasakan kekuatan serangannya mengalir dengan cepat Tepat pada saat ini Pedang putih menebas ke arah Longchen Dan dia buru-buru memblokirnya dengan Efil Moon Hanya untuk dikirim terbang Dia batuk darah Tangannya patah Longchen stabil di udara Menatap seorang pria dengan dua pedang di tangannya Satu putih dan satu hitam Hitamnya sehitam tinta Sedangkan putihnya seputih batu biok Lu Zichuan dari sekte pedang Yin Yang Bagaimana dia begitu kuat Dia benar-benar memaksa kembali Longchen Dan melukainya dalam satu gerakan Orang-orang terkejut mengetahui bahwa Lu Zichuan juga telah membangkitkan manifestasinya Selanjutnya, dia sangat kuat sehingga dia telah melukai Longchen Longchen, jangan salahkan aku Setelah menerima bantuan seseorang Saya harus membalasnya Jika Anda perlu menyalahkan seseorang Anda hanya bisa menyalahkan diri sendiri Kata Lu Zichuan dengan ekspresi rumit Longchen mengibaskan lengannya Dia dengan cepat menyembuhkan dan mengistirahatkan Efil Moon di bahunya Dia menggelengkan kepalanya Jangan bertindak begitu sok suci Anda menjadi anjing pil vali sejak lama Anda akan menggigit siapapun yang mereka suruh Anda gigit Orang-orang seperti Anda bisa kehilangan keuntungan hanya karena roti kukus Cukup Longchen, saya menghormati Anda sebagai seorang pria Tetapi beraninya Anda memfitnah saya Saya punya prinsip sendiri Saya tidak perlu Anda menghakimi saya Teriak Lu Zichuan Fitnah? Tidak Saya tidak tertarik dengan itu Saya juga tidak tertarik untuk menghakimi Anda Itu hanya reaksi alami setelah melihat orang munafik seperti itu Saya sudah mengatakan bahwa jika ada yang ingin membunuh saya Mereka bisa datang kapan saja Tidak perlu membuat alasan sok suci untuk menutupi niat Anda yang sebenarnya Dunia kultifasi jauh lebih kejam daripada dunia sekuler Ini lebih tak tahu malu dan lebih langsung Meskipun saya musuh dengan jalan korup Saya mengagumi bahwa mereka tidak menutupi kejahatan mereka Di mataku, mereka lebih unggul dari orang munafik sepertimu Cibir Longchen Lu Zichuan jelas seseorang yang tidak mampu menangani bujukan Dan telah bergabung dengan Pil Fali sejak lama Dia tidak memiliki permusuhan dengan Longchen Tetapi dia harus berjuang untuk Pil Fali Setelah kebohongannya terungkap oleh Longchen Lu Zichuan merasa malu dan marah Selama waktu ini Leng Wu Feng dan Xiong Tianba dengan cepat sembuh Bersiap untuk bertarung sekali lagi Longchen, bagaimana kamu memenuhi syarat untuk mengkritik orang lain Anda adalah orang yang keburukannya telah menarik musuh di seluruh dunia Mengapa Anda tidak merenungkan diri sendiri Atau apakah orang tuamu tidak pernah mengajarimu untuk merenungkan kesalahanmu Ejek Lu Zichuan Pada awalnya, kata-kata Lu Zichuan bisa dianggap sopan Tetapi sekarang dia tidak repot-repot berbicara dengan sopan Dia bahkan menghina orang tua Longchen Longchen tersenyum dingin Baik, kamu menang Saya sangat tidak suka ketika orang membicarakan orang tua saya Lu Zichuan Bukan Hari ini, jika Anda dapat keluar dari alam rahasia Brahma hidup-hidup Saya akan melumpuhkan basis kultivasi saya sendiri Ketenangan Longchen bahkan lebih menakutkan daripada jika dia marah Longchen pasti marah Meskipun Lu Zichuan telah membangkitkan manifestasinya Meskipun Xiong Tianba dan Leng Wu Feng hadir Hati Lu Zichuan mengepal Dia memaksa dirinya untuk tetap tenang Aku, Lu Zichuan, bukanlah seseorang yang bisa kamu intimidasi Sumpahmu ini tidak ada artinya Apakah Anda berpikir bahwa Anda akan hidup melewati hari ini Teruslah bermimpi Mengabaikan jaring pilvali yang telah diatur di luar Kamu bahkan tidak akan bisa meninggalkan tempat ini Betul sekali Longchen, kamu tidak akan pergi hari ini Ada pun untuk melumpuhkan basis kultivasi Anda sendiri Tidak perlu untuk itu Aku akan melakukannya untukmu Di Feng perlahan berjalan ke langit Manifestasinya muncul di belakangnya Lingkaran Tau Surgawi hadir di sekitarnya Karena dia juga telah membangkitkan manifestasinya Longchen, bukankah kamu mengaku tak tertandingi di generasimu? Mari kita lihat siapa di antara kita yang akan memenggal kepalamu Si Eluo juga keluar Sosok besar hadir dalam manifestasinya Itu sebenarnya identik dengan patung dewa rusak di jalur rusak Siapa yang mengira Longchen yang tak tertandingi akan mati di sini? Saya sudah bersemangat Yan Wei juga keluar Mengikuti Di Feng, Si Eluo, dan Yan Wei Satu Empyrean yang kuat keluar satu demi satu Mereka semua telah membangkitkan manifestasi mereka Longchen, kamu bisa bahagia dengan kematianmu Untuk meminta 13 dari kami mengirim Anda dalam perjalanan Anda bisa mati dengan damai Seseorang dari Flame Divine Palace juga melangkah maju Tubuhnya terbungkus api Termasuk Xiong Tianba dan Leng Wu Feng Ada 13 Empirins yang telah membangkitkan manifestasi mereka Mereka mengepung Longchen Bab 2030 banding 2030 Sebanyak 13 Empirins telah membangkitkan manifestasi mereka Para ahli yang hadir semuanya terkejut Mereka benar-benar berhasil membangkitkan manifestasi mereka Ketiga belas ahli itu semuanya adalah orang-orang Yang telah duduk di atas pilar surgawi pada awalnya Itu berarti mereka pasti telah menyerap sejumlah energi Grandao sebelum Longchen menghancurkan pilar Itu telah menjadi dasar kebangkitan mereka Murid-murid lain yang berada di pilar surgawi merasa iri Juga marah Jika Longchen tidak mematahkan pilar mereka Mungkin mereka juga akan membangunkan manifestasi mereka Kemudian mereka akan berdiri di medan perang ini Tidak bersembunyi sebagai penonton Itu adalah fakta yang tidak dapat disangkal Bahwa jika Longchen tidak merusak banyak hal Akan ada lebih banyak orang yang membangkitkan manifestasi mereka Dengan mematahkan pilar Longchen telah menyebarkan energi Grandao Di antara lebih dari 1 juta ahli Dengan setiap orang menyerap bagian mereka Orang-orang dengan perlakuan khusus Memperoleh lebih sedikit Ketiga belas orang ini jelas telah mencapai puncaknya pada saat itu Dan bahkan begitu energi Grandao telah bubar Mereka masih berhasil membangkitkan manifestasi mereka dalam sebulan Meskipun ada banyak orang lain yang telah mencapai puncak berkat berada di pilar surgawi Mereka masih sedikit jauh dari kebangkitan manifestasi mereka Hanya sedikit ini yang menyebabkan perbedaan besar antara kekuatan tempur mereka Sehingga mereka hanya bisa menonton Longchen mungkin dalam bahaya hari ini Desah seseorang Fakta bahwa Longchen bisa mengalahkan Xiong Tianba dan Leng Wufeng sudah cukup mengejutkan Tetapi Lu Zichuan dari Sekte Pedang Yin yang benar-benar menakutkan Pedang ganda hitam dan putih di tangannya adalah senjata surgawi yang diwarisi Sekte Pedang Yin Yang Untuk dapat melukai Longchen dalam satu pukulan Pasti ada sesuatu yang istimewa tentang mereka Jika Longchen hanya menghadapi Xiong Tianba, Leng Wufeng, dan Lu Zichuan Maka bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan mereka Dia harus bisa melarikan diri dengan nyawanya Tapi sekarang, Di Feng, Xie Luo, Yan Wei, dan yang lainnya telah bergabung 13 empirean penuh dengan manifestasi terbangun mengelilingi Longchen Dia bahkan mungkin tidak memiliki kesempatan untuk lari Longchen, kesombonganmu telah berakhir, kata ahli dari Flame Divine Palace Pemerintahan pembantaianmu berakhir di sini Apakah Anda pikir Anda dapat menghancurkan benua surga Beladiri? Pembalasan Anda telah datang, kata seorang ahli benar Pakar ini mengenakan jubah jalan yang benar Tetapi mereka yang berada di sisi Pilfali mengklaim sebagai jalan benar Yang sebenarnya, entitas terpisah dari aliansi surga Beladiri Longchen juga tidak menyangka begitu banyak orang telah membangkitkan manifestasi mereka Tetapi melihat mereka bertindak seperti Al Gojo, keterkejutannya menjadi kemarahan Aku tidak mau repot-repot membuang kata-kata dengan kalian semua Jika Anda ingin bertarung, maka datanglah Saya tidak tahu berapa banyak orang idiot seperti Anda yang telah saya bunuh Apakah Anda pikir kebangkitan manifestasi Anda membuat Anda tak tertandingi? Bahkan satu lawan 13, aku tidak takut sedikitpun Longchen benar-benar mengambil inisiatif Menyerang ahli ras kuno dengan Evil Moon Bahkan binatang yang terperangkap berani bertindak arogan Ejek ahli ras kuno itu Dia mengulurkan tangan, dan tungku tembaga muncul di hadapannya Rune Divine mengalir di sepanjang itu, dan cahaya kemasan menyala Ini adalah cincin surgawi dengan asal yang sangat misterius Dia mengarahkan pembukaan tungku ke Longchen dan membantingnya Sebuah cincin cahaya keluar darinya, dan ketika mencapai Longchen, itu langsung berkontraksi Ingin mengikat Longchen Ruang waktu terasa seperti membeku Itu dikompresi oleh semacam kekuatan khusus, dan Longchen adalah fokusnya Jadi terikat, teriak ahli ras kuno Ribuan benang cahaya datang dari cincin itu, membungkus Longchen seperti kepompong Istirahat, cahaya hitam meledak dari Evil Moon, menghancurkan cincin cahaya dan benangnya Setelah menghancurkan cincin cahaya, Longchen tidak merasakan kegembiraan Sebaliknya, dia terkejut Empirins yang telah membangkitkan manifestasi mereka bahkan memiliki item divine mereka yang diberkati oleh Tao Surgawi Serangan mereka bergema dengan Tao Surgawi, memberi mereka kekuatan yang lebih besar Mematahkan serangan ini tidak mudah Tidak heran dikatakan bahwa hanya Empirins yang telah membangkitkan manifestasi mereka adalah Empirins sejati Perbedaannya benar-benar besar Tombak berwarna darah menusuk ke arah Longchen, memancarkan udara jahat Itu seperti iblis yang mengaum bersamanya Itu adalah si Eluo Manifestasinya adalah melepaskan sinar cahaya surgawi yang jatuh di tubuhnya Dan ketika itu terjadi, aura jahat akan membubung Longchen, mari kita selesaikan permusuhan kita hari ini Tombak si Eluo seperti iblis Iblis yang ingin menelan semua kehidupan di dunia Ledakan Evil Moon bertemu dengan tombak Riak kuat melonjak keluar Mereka benar-benar seimbang Dan kedua belah pihak mundur tiga langkah Bagaimana itu? Sekarang setelah saya membangunkan manifestasi saya dan menerima pengakuan dari Dewa Korup Saya dapat mengendalikan jejak kekuatan Dewa Korup Tetaplah bersikap arogan Si Eluo dan Longchen mengangkat senjata mereka sekali lagi Si Eluo adalah yang paling cemberut dari semua orang yang hadir Karena dia telah kalah dari Longchen beberapa kali Longchen sudah menjadi iblis hati baginya Satu-satunya alasan dia berhasil membangkitkan manifestasinya dengan hati daunnya Dalam kondisi saat ini adalah karena berkah dari Dewa Rusak Kalau tidak, jalan kultifasinya akan terputus oleh Longchen Jenius Jalur Korup semuanya memiliki patung Dewa Korup Yang dipelihara di ruang spiritual mereka setelah mencapai ranah ekspansi laut Dengan memujanya dengan iman yang tulus Mereka dapat memperoleh kekuatan yang lebih besar lagi Ini juga merupakan persiapan untuk Empyrean dengan manifestasi yang terbangun Seorang Empyrean sejati akan dapat membuat Dewa Rusak muncul dalam manifestasi mereka Dan memberi mereka kekuatan surgawi Pada awalnya, patung itu tidak memberi mereka banyak kekuatan Itu hanya berisi energi iman mereka Tetapi setelah membangkitkan manifestasi Mereka akan dapat mengeluarkan kekuatan patung untuk mendukung mereka Meskipun itu hanya sedikit dari kekuatan Dewa Korup Apapun yang berhubungan dengan Dewa tidak dapat dinilai secara normal Sedikit jejak dari kekuatan ini sudah cukup bagi Xie Luo Untuk bertarung melawan Longchen sekali lagi Ini mendorong Xie Luo Sebagai jenius surgawi puncak Dia telah terlalu lama ditekan oleh Longchen Pertama, dia tidak dapat mengalahkan Longchen Bahkan ketika bertarung bersama True Immortal Jiao Qi dan Huo Liyun Kemudian Leng Yuyan datang dan hampir membunuhnya Setelah menangkap Leng Yuyan Tepat saat dia akan dikorbankan dan bakatnya dianugerahkan kepadanya Dia hampir dibunuh oleh Longchen Selain itu, dia sudah berada di alam bintang kehidupan Sementara Longchen berada di transformasi jiwa selama pertempuran itu Itu hampir menghancurkan hati daunnya Bahkan bertarung melintasi alam Longchen hampir membunuhnya Kemudian selama kesengsaraan Longchen Semua jenius surgawi puncak telah menyerang Longchen Hanya untuk menemukan bahwa mereka tidak lagi berada pada level yang sama dengannya Dari tiga dari mereka yang pertama kali menyerangnya True Immortal Jiao Qi dimakan oleh Wilde Dan Huo Liyun yang telah memadatkan tubuh iblis api dikonsumsi oleh naga api Longchen Alasan dia, Sialuo, berhasil bertahan hidup bukan karena dia lebih kuat dari dua lainnya Itu karena Longchen tidak punya waktu untuk membunuhnya Atau mungkin lebih akurat untuk mengatakan bahwa Longchen tidak lagi memandangnya sebagai ancaman Penghinaan semacam itu seratus kali lebih buruk daripada penghinaan karena dikalahkan Dia, jenius nomor satu dari jalur korupsi, sebenarnya telah dilihat sebagai karakter kecil Setelah pertempuran itu, Sialuo hampir menjadi gila Oleh karena itu, sekarang dia bertarung secara merata dengan Longchen Dia melepaskan amarahnya yang tertahan Dia akhirnya memenuhi syarat untuk mendapatkan kembali kejayaannya Tombaknya sepertinya dirasuki iblis, melolong saat menyerang Longchen Serangannya mengandung kesedihan dan kemarahannya Semua emosinya terkandung dalam tombaknya Dengan suara ledakan, Efil Moon memblokir tombak Sialuo Tapi kali ini Longchen tidak mundur Dia sekarang memegang Efil Moon dengan satu tangan Satu-satunya perbedaan adalah bahwa dua tanda naga Efil Moon telah menyala Aura jahat juga datang darinya, aura yang bahkan lebih kuat dari Sialuo Longchen akhirnya menggunakan kekuatan Efil Moon Apakah aku memberimu terlalu banyak wajah? Longchen mendengus dan mengangkat tangan kirinya Itu berayun di udara dalam lengkungan alami dan indah, menamparkan wajah Sialuo Sialuo telah yakin bahwa karena dia berhasil bertarung secara seimbang dengan Longchen pada serangan pertama Serangan yang lebih kuat ini akan melukai Longchen Tetapi sebagai hasilnya, serangannya dengan mudah diblokir oleh Longchen Dan bahkan sebelum dia bisa pulih dari keterkejutannya, tangan Longchen mengenai wajahnya Sebuah suara terdengar seperti fas yang pecah Pipi Sialuo runtuh, dan darah menyembur keluar Giginya terbang ke segala arah Kekuatan tamparan itu benar-benar luar biasa Itu benar-benar memecahkan cahaya surgawi yang melindungi Sialuo Jika manifestasinya tidak diaktifkan untuk melindunginya pada saat terakhir itu Tamparan ini akan menyebabkan kepalanya meledak Tamparan Longchen membuat semua orang melompat kaget Sama seperti mereka mengira Longchen akan hancur Dia tiba-tiba melakukan serangan balik Melihat Evil Moon dan merasakan kekuatan yang keluar darinya Hati semua orang bergetar Mereka benar-benar lupa bahwa sebelum ini Longchen belum mengaktifkan kekuatan Evil Moon Mereka yang ingin membunuhku lebih baik bersiap untuk dibunuh olehku Tatapan Longchen dingin Kekuatan darah naganya melonjak ke Evil Moon Ki hitam melonjak keluar darinya Dan itu seperti iblis membuka matanya Niat membunuh yang mengerikan menyelimuti mereka